Semakin banyak orang datang, puluhan regu datang dengan wanita dan pria, masing-masing dari mereka bersinar dengan cahaya yang bersinar. Jelas mereka semua sangat kuat. Namun, tidak satupun dari orang-orang ini yang melampaui dunia raja dunia biasa. Faktanya, hanya minoritas yang sangat kecil yang merupakan raja dunia biasa. Untuk menjadi raja dunia pada usia 3.000 tahun, siapapun yang bisa mencapai ini adalah seorang jenius di antara para jenius. Adapun menjadi raja dunia besar pada usia 3.000 tahun, itu adalah jenius mengerikan sejati. Orang seperti ini bisa dengan mudah menjadi seorang Empyrean sebelum mereka berusia 10.000 tahun, dan di masa depan mereka mungkin akan menjadi seorang Empyrean yang ekstrim bahkan dengan kemungkinan kecil untuk menyerang ranah True Divinity. Tipe orang ini sangat langka bahkan di seluruh dunia jiwa. Dan bahkan jika ada, mereka tidak akan menghabiskan banyak waktu mereka di sini. Jadi, meskipun Lin Ming dikelilingi oleh semua pengaruh besar ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk datang dengan raja dunia besar yang berusia kurang dari 3.000 tahun dalam waktu dekat. Lin Mu, aku akan membunuhmu di Akasik Dream Universe dulu, dan kemudian aku akan menguburmu di dunia nyata. Cahaya ganas bersinar di mata Purple Chestnut King. Dia telah memimpin sekelompok orang rasrohnya di sini untuk mengelilingi Lin Ming. Mata Lin Ming menjadi gelap. Karena dia berani datang ke sini untuk mendapatkan pencerahan, dia sudah siap untuk situasi seperti ini. Dia memilih tempat ini karena pembatasan hukum, jadi bahkan jika ada banyak orang yang mencoba membunuhnya, dia tidak takut sama sekali. Namun, dia diam-diam ditandai oleh dewa sejati. Ini adalah sesuatu yang ditakuti Lin Ming. Jika kamu ingin membunuh aku, maka aku akan membunuh kamu semua dulu. Dengan identitasnya yang sudah terungkap, Lin Ming tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Aura mengerikan meletus dari tubuhnya, berdampak ke langit. Dia bergerak tanpa menggerakkan angin. Tombak darah Phoenix berteriak seolah-olah itu adalah binatang haus darah abadi yang bangkit. Saluran besar tebing diterangi dalam cahaya merah menyelaukan dan bau darah yang mengerikan memenuhi udara. Niat membunuh yang bergolak ini mengunci semua orang yang berdiri di kejauhan. Orang-orang yang datang sebagian besar dari pengaruh yang dibantai di Akasik Dream Battlefield. Ada pengaruh seperti perlombaan roh dan istana Yellow Springs, tetapi ada juga banyak seniman bela diri lain yang datang ke sini untuk halaman emas atau untuk hadiah. Menghadapi begitu banyak individu yang luar biasa, Lin Ming bahkan ditandai oleh dewa sejati. Kemana pun dia pergi, dia akan menjadi obor dalam gelap, tidak bisa bersembunyi. Maka dia mungkin juga berdiri di sini dan membantai semua orang. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih keluar dari kerumunan. Kultifasinya adalah di dunia raja dunia biasa. Seorang raja dunia normal yang muncul di depan Lin Ming akan langsung ditebang. Tapi, raja dunia ini berbeda. Dia baru berusia 1.300 tahun dan jika dia menghadapi peluang keberuntungan besar lainnya, dia bahkan mungkin menjadi seorang empirian ketika usianya 10 ribu atau lebih. Jika demikian, dia bahkan akan memiliki peluang kecil untuk menjadi dewa sejati. Dengan kata lain, Lin Ming menghadapi seorang seniman bela diri yang hanya sedikit lebih rendah daripada Kaisar Sakyamuda. Aku berasal dari Gunung Dewa Brahmik Besar dan aku adalah salah satu murid Raja Dewa Brahmik Besar. Hari ini aku datang ke sini atas permintaan tuanku yang terhormat untuk mengambil nyawamu. Suara wanita itu dingin, tanpa ada tanda-tanda emosi di matanya. Seniman bela diri di sekitarnya di platform kuil menarik nafas dalam-dalam. Gunung Dewa Brahmik yang hebat. Seorang murid divinity sejati. Bahkan di alam semesta utama dunia jiwa, keilahian sejati adalah keberadaan yang legendaris. Kemana pun seorang murid divinity sejati pergi, mereka akan membangkitkan perasaan inferioritas absolut. Mereka tidak tahu siapa wanita berpakaian putih ini, tetapi mereka tidak ragu bahwa dia adalah lawan yang menakutkan. Senior Magang, Suster Ichidew, berhati-hatilah di sekitar bocah itu. Dia memiliki tombak yang lebih kuat dan juga dua avatar. Kedua avatar itu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Di samping wanita berpakaian putih, Purple Chestnut King memperingatkannya ketika dia menatap Lin Ming, mendaftar semua kartu Lin Ming satu per satu. Tidak perlu kata-kata. Suara wanita berpakaian putih itu dingin. Dia mengulurkan tangan dan jari-jarinya bergerak cepat. Pecahan es mulai berjatuhan di sekitarnya saat suhu di sekitarnya dengan cepat turun. Weng! Energi dingin yang mengerikan meledak keluar. Bahkan batu-batu itu tiba-tiba tertutup lapisan es dan udara menjadi sangat dingin. Untuk puluhan mil di sekitar, bagian dari gunung itu membeku dan mulai jatuh. Ini adalah tingkat kekuatan yang mengerikan. Para jenius yang berdiri di platform kuil dekat Lin Ming tiba-tiba membelalakkan mata mereka, warna kulit mereka berubah. Mereka tahu bahwa ini adalah serangan dari kekuatan ultra kuat. Mereka terbang dari platform kuil, semuanya buru-buru melarikan diri dari gelombang energi dingin es. Lin Ming tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Roh pembunuhnya bangkit dan tombaknya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam kehampaan, tombak itu terbungkus dalam neraka besar yang sangat cerah. Lava tampak berjatuhan di udara, membawa bersamanya kekuatan kesusahan surgawi yang tiada habisnya saat menabrak gelombang energi dingin yang membeku. Api surgawi mengamuk, membawa makna api yang sebenarnya saat ia tenggelam ke dalam gelombang es dan salju. Dua kekuatan yang sangat panas dan sangat dingin menabrak satu sama lain. Gelombang udara dengan gila tersapu, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Di puncak gunung, ada beberapa pelayan elit muda yang hadir. Beberapa dari orang-orang ini tidak dapat bergerak dalam waktu dan terperangkap dalam gelombang energi. Dengan tangisan menyedihkan mereka langsung digiling menjadi pastah. Dalam serangan ini, kedua kekuatan itu secara seimbang dicocokkan. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Dalam tabrakan itu sekarang, dia telah merasakan kekuatan besar Lin Ming dia adalah lawan yang tangguh. Huh, ini bukan medan pertempuran Akasik Dream di mana batas kultifasi kita ditekan. Menyedihkan, hilangkan pikiran untuk melarikan diri. Dalam kehampaan, pembangkit tenaga listrik tingkat raja dunia lainnya mulai bergerak. Dengan seluruh tubuhnya diselimuti energi iblis yang lebat, ia diam-diam menyerang Lin Ming. Artis bela diri ini berasal dari Yellow Springs Palace. Meskipun ia juga seorang raja dunia, ia berusia hampir 3000 tahun dan baru saja berhasil membuat terobosan. Meskipun dia masih raja dunia awal, dia masih jauh lebih rendah daripada Ichi Deo, apakah itu dalam hal bakat atau kekuatan. Tersembunyi di tengah kerumunan orang, dia mengeluarkan tabung merah darah yang penuh dengan cipratan darah hitam. Darah hitam ini menyembur keluar dan berubah menjadi sungai darah besar. Sungai darah itu runtuh, memancarkan dingin-yin yang dingin. Di tengah-tengah sungai darah ini, iblis melonjak naik turun. Dengan tekanan gunung yang jatuh, energi iblis yang mengerikan-mengerikan dipancarkan. Bahkan udara meleleh di bawah energi iblis ini, menciptakan petak besar ketiadaan. Itu adalah kekuatan yang menakutkan. Ini adalah alat sihir yang sangat kejam dan kejam. Semua orang mendekat sejauh mungkin agar mereka tidak tersentuh oleh lampu merah darah ini. Anak-anak surga yang sombong yang berada di platform kuil semua terbang menjauh, takut bahwa sungai darah akan menyentuh mereka dan membuat mustahil bagi mereka untuk diselamatkan. Lin Ming melirik darah hitam. Dia bisa merasakan bahwa tabung merah darah itu aneh, tetapi dalam hal kekuatan, ini jauh lebih lemah daripada Ichi Deo. Matanya menyala dengan cahaya dingin dan tombak hitam melompat ke tangannya, yang memancarkan kekuatan kuno yang tak terbatas. Ini adalah tombak naga hitam. Banyak orang yang mengerti Lin Ming berpikir bahwa ia akan memilih untuk bertarung dengan tombak darah Phoenix untuk menyelamatkan kekuatannya. Tetapi pada saat ini, Lin Ming benar-benar mengeluarkan tombak naga hitam ini sama sekali tidak terduga. Wash! Cahaya tombak membumbung tinggi. Pohon dewa sesat muncul dengan naga guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, masing-masing membawa makna guntur yang tak terbatas. Kemudian, naga guntur ini mulai berubah menjadi motif kekuatan guntur kecil seperti pasir. Motif guntur ini mekar dengan busur petir yang tak terbatas dan menabrak sungai darah dan iblis dalam seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya. Langit dan bumi menjadi hamparan putih menyelaukan sesaat. Kemudian, kilat bergemuruh dan dunia bergetar. Artis bela diri yang membawa tabung merah darah adalah yang pertama menanggung beban serangan ini. Dia langsung tenggelam ke dalam gelombang petir. Ah! Ledakan yang menakutkan terdengar. Di dalam ketukan petir yang mencolok, seorang pemuda berjubah merah darah membumbung ke atas, menghindari lembaran petir. Sungai darah dan iblis yang dilepaskannya telah ditelan oleh kekuatan guntur dan telah hancur total. Bahkan toples merah darah di tangannya memiliki retakan hitam pekat di dalamnya. Retakan ini masih bersinar dengan kekuatan mistis dari petir yang merobek runih hitam yang berputar-putar di sekitarnya dan mencegah tabung merah darah memulihkan diri. Di antara kedua alis pemuda itu, motif guntur seperti bintang bersinar, memancarkan petir yang tak berujung yang menyebabkan pemuda berjubah merah memuntahkan darah berulang-ulang. Jelas bahwa pemuda berjubah merah darah ini terluka parah. Semua orang yang berdiri jauh di udara takjub. Pemuda berjubah merah darah ini jelas seorang jenius raja dunia, tapi dia telah terluka parah setelah satu serangan dari Lin Ming. Lin Ming hendak bergegas maju itu dan menghabisi orang ini dengan tombaknya, tapi tiba-tiba dinding es menghalangi jalannya orang yang menghentikannya adalah Ichi Deo itu sekali lagi. Sua! Lin Ming menghadapi Ichi Deo. Tombak panjang di tangannya telah berubah, digantikan oleh tombak darah Phoenix sekali lagi. Kaca! Tombak darah Phoenix berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus dinding es. Cahaya tombak ditembakkan, meledakkan bongkahan terbuka dari dinding es yang menghujani ke segala arah. Ini membuat semua orang terkejut. Lin Ming terus-menerus mengganti tombaknya. Tetapi mereka segera mengerti apa yang terjadi. Lin Ming tidak memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa melukai Ichi Deo dengan tombak naga hitam dengan sekali gerakan. Karena itu, dia memilih untuk melawannya dengan tombak darah Phoenix untuk menghemat kekuatannya. Tetapi untuk menghadapi mereka yang relatif kuat tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Ichi Deo, dia akan menggunakan tombak naga hitam sehingga dia bisa mengalahkan mereka dalam satu gerakan dan menyelamatkan kekuatannya. Daripada melukai sepuluh jari, dia lebih baik memutuskan satu jari. Lin Ming ini sangat menentukan. Menghadapi begitu banyak lawan dia masih menyimpan kekuatan dengan sebanyak yang dia bisa. Musuh yang menakutkan, artis bela diri sekitarnya segera mengerti rencana Lin Ming. Dan pada saat ini, semakin banyak orang menyerang Lin Ming. Mereka tidak punya niat untuk bertarung satu lawan satu, mereka memilih untuk mengerumuninya bersama. Melihat energi cahaya ilahi menutupi langit, mata Lin Ming melintas dengan kilat. Dia dengan cepat mundur, ada terlalu banyak musuh dan akan semakin banyak dari mereka yang mengejar. Jika aku tidak bisa keluar dari sini maka aku akan cepat atau lambat mati dan halaman emas akan diambil. Lin Ming mengerutkan kening saat dia melihat orang-orang yang terbungkus dalam cahaya ilahi. Dia harus bergegas, ping. Lin Ming menendang pria terdekat. Darah Azuray Dragon meraung di dalam dirinya, membawa serta kekuatan draconik yang tak ada habisnya. Seperti naga sejati yang menyelam ke laut, tendangan itu seperti bayangan saat pecah ke arah luar. Tendangan ini berisi miliaran jins kekuatan, cukup untuk menghancurkan udara itu sendiri. Pria itu terkejut dia tidak berpikir Lin Ming akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Kekuatan jiwa terkondensasi ke dinding untuk menahan serangan ini. Tetapi sebagai hasilnya, dinding jiwa dihancurkan oleh tendangan ini dan dada pria itu menyerah oleh tendangan itu. Dengan beberapa suara pecah, tulang-tulang pria itu patah dan dia dikirim jatuh ketika dia muntah darah. Orang-orang ini semua adalah anak-anak surga yang sombong dengan kekuatan puncak Tuhan suci. Tetapi di depan Lin Ming, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Tubuh fana manusia ini terlalu menakutkan. Sebagian dari kita fokus pada serangan dan sebagian dari kita fokus pada pertahanan. Bergabunglah bersama dan gunakan sebanyak mungkin serangan jiwa ilahi. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan atau kehormatan di sini. The Purple Chestnut King berteriak. Jelas takut kepada Lin Ming, dia tidak melangkah maju sama sekali. Pada saat ini, membunuh Lin Ming adalah yang terpenting. Apapun seperti roh seni bela diri adalah masalah sekunder. Bahkan Ichi Dew yang sombong tidak menolak bergabung dengan yang lain. Ini karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Lin Ming satu lawan satu. Dengan perintah langsung yang datang dari Raja Dewa Brahmana Agung sendiri, dia harus menyelesaikan perintah tuannya terlepas dari biayanya. Lusinan tokoh melemparkan diri ke arah Lin Ming. Di langit, sinar yang tak berujung berkilau dan hujan es dan api mengepuh. Pagoda ilahi datang jatuh dengan penindasan seperti gunung dan telapak tangan besar membelah kekosongan, semua jenis teknik jiwa turun hujan. Selain itu, teknik-teknik jiwa ini berisi serangan jiwa aneh di dalamnya. Kulit Lin Ming bermartabat, bahkan jika kekuatan bertarungnya luar biasa dan tubuh fana yang tak tertandingi kuat, dia masih ditekan ketika menghadapi kerumunan seniman bela diri elit. Puncak Dewa Suci di antara orang-orang ini bisa melawan Raja Dunia Biasa. Para Raja Dunia Biasa bisa berjuang dengan Raja Dunia yang hebat. Busur petir menenun diri mereka di sekitar Lin Ming. Ruang nenek tampaknya menangani semua serangan ini, tetapi masih terus melemah. Lin Ming mencengkeram tinjunya. Pada saat ini dia dikepung dari semua sisi. Jika dia menunggu di sini maka pasti akan ada semakin banyak orang yang datang. Dia meraih ke dalam kekosongan dan mengaduk pusaran hitam besar. Tombak naga hitam muncul dalam genggamannya sekali lagi, memancarkan gelombang energi pembantaian yang melonjak. Lin Ming menuangkan esensi sejati ke dalam tombak naga hitam. Tombak itu mulai memancarkan cahaya hitam yang menembus angkasa, seolah-olah itu adalah naga ganas yang dibangunkan dengan kasar. Bang! Ledakan yang dalam dan tumpul terdengar dari dalam darah dan daging Lin Ming. Mengikuti suara yang dalam ini menggulingkan petir tanpa henti yang terus berlanjut tanpa henti. Di pupilnya yang hitam pekat, Rune seperti pasir mulai mengedip keluar masuk keberadaan. Energi Crimson mulai melingkari dia seperti naga darah. Sisik-sisik menjorok keluar dari kulitnya, membentuk baju sirah hitam yang melilitnya. Aura pembunuhannya melambung ke langit. Lin Ming telah membangunkan darah Asura. Dalam waktu singkat, kekuatan tubuhnya dikalikan beberapa kali dan kemampuan pertahanannya dengan cepat menyerbu ke atas. Dang! 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 Kakinya menginjak kekosongan. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ruang terbuka seolah-olah itu adalah tanah. Dia menembak ke langit seperti komet yang sedang naik daun. Tombak naga hitam memancarkan cahaya hitam tanpa akhir saat teknik jiwa yang menabraknya mulai hancur satu demi satu. Dengan tombak darah Phoenix di tangan kirinya dan tombak naga hitam di tangan kanannya, dia menembak ke arah pemuda berjubah darah merah yang terluka parah. Dia akan membunuhnya saat dia jatuh. Pemuda berjubah merah darah duduk bersila di udara, kekuatan jiwa hitam melonjak di dahinya, berusaha mati-matian untuk menghilangkan motif cahaya seperti bintang yang berkedip-kedip di antara matanya. Saat dia melihat Lin Ming muncul di depannya, kulitnya berubah putih. Beberapa raja dunia setengah langkah di dekatnya memperhatikan rencana Lin Ming. Mereka semua mengulurkan tangan, berusaha menangkap Lin Ming. Lin Ming tidak berhenti. Tombak darah Phoenix memancarkan cahaya yang menyilaukan, menembus semua telapak tangan besar fantastik yang mencapai ke arahnya. Tombak Lin Ming pecah naga banjir yang diciptakan oleh kekuatan jiwa kemudian, tombak naga hitam menggambar busur indah di udara dan memotong kepala raja-raja dunia setengah langkah ini. Darah mereka mulai memancar keluar seperti air mancur. Dan pada saat ini, mata Ichideu menyala dengan cahaya yang tajam. Dia muncul di samping Lin Ming seperti hantu dan dewa. Tangan kanannya mengulurkan tangan dengan jari terjepit saat dia mencoba menyerang tulang rusuk Lin Ming. Kemana pun jari-jarinya pergi, ruang membeku, seolah-olah sungai es besar derap menuju Lin Ming. Mati, Lin Ming telah meletus dengan kekuatan darah Asura dan sekarang dia adalah naga dalam bentuk manusia. Kekuatannya telah lebih dari dua kali lipat dan tidak mungkin lagi bagi Ichideu untuk menghentikannya. Peng! Ledakan yang mengerikan terdengar dan es dingin tak berujung hancur oleh Lin Ming. Bahkan armor tempur beku yang dikenakan oleh Ichideu benar-benar pecah. Ichideu berteriak ketakutan dan cepat-cepat mundur, dadanya berlumuran darah. Apa? Ichideu terkejut. Lin Ming sebenarnya sekuat ini. Dia pikir Lin Ming awalnya hanya sedikit lebih kuat dari dia, tetapi setelah menjalani metamorfosis tubuh ini, kekuatannya telah berlipat ganda. Pada saat ini, Ichideu hanya bisa menatap tanpa daya ketika Lin Ming menusuk ke arah pemuda berjubah merah darah pada sudut yang tak terbayangkan. Pemuda berjubah merah darah panik. Dia sudah menjadi seniman bela diri terkenal untuk waktu yang lama, tetapi ketika menghadapi tombak naga hitam ini, dia merasakan jiwanya bergetar. Rambutnya berdiri dan dia mencoba melarikan diri ke belakang. Char merah di tangannya bangkit, gemuruh ke arah tombak naga hitam. Ini adalah alat sihir yang sangat jahat yang telah disempurnakan oleh tuannya yang terhormat menggunakan seratus ribu tahun. Itu berisi dendam satu triliun roh yang tersiksa dan sangat tahan lama. Tapi alat ajaib ini langsung ditembus oleh tombak naga hitam. Triliun-triliun jiwa kemudian tersedot oleh energi hitam yang beredar di sekitar tombak naga hitam. Pemuda berjubah merah darah dari Yellow Springs Palace baru saja berhasil mundur seribu kaki, tapi hampir seketika ia ditabrak oleh Black Dragon Spear. Di matanya yang ketakutan, esensi darahnya benar-benar tersedot oleh tombak naga hitam saat tubuhnya berubah menjadi tas kulit dari tulang yang perlahan-lahan jatuh ke tanah. Lin Ming membunuh pemuda berjubah merah darah dengan serangan tombak tunggal. Kematian seorang jenius Raja Dunia telah terjadi dalam sekejap. Namun, selama momen singkat ini, Lin Ming juga mendapat serangan dari orang lain. Dia dibombardir dari semua sisi. Meskipun ruang Grand Miss memblokir sebagian besar serangan ini, banyak teknik jiwa masih mengenai tubuhnya. Namun, setelah merangsang darah Asura, pertahanannya yang luar biasa memungkinkannya untuk menolak semuanya. Dan ketika pemandangan ini jatuh ke mata orang-orang yang hadir, mereka tidak merasakan apa-apa selain Mary. Seranganku akan melukai Raja Dunia biasa, tapi dia sama sekali tidak terluka. Seranganku barusan bisa menembus planet kecil, tapi dia bahkan tidak meludahkan darah, dia bahkan membunuh Raja Dunia itu dari Istana Yellow Springs. Hawa dingin menyapu hati mereka yang hadir. Mereka semua saling memandang, bisa merasakan bahwa pemuda manusia ini sangat ganas. Suatu hari nanti di masa depan, meskipun ia mungkin tidak dapat melukai roh secara keseluruhan, ia mungkin menjadi momok bagi berbagai pengaruh mereka. Kepada semua pahlawan di pantom God Spirit Cliff, manusia ini bernama Lin Mook menyelinap ke medan pertempuran Akasik kami dan menggunakan cara tercela untuk membunuh orang-orangku, bahkan membuat marah Raja Dewa Brahmik besar ke titik di mana ia mengambil tindakan pribadi untuk mencari ini manusia. Untuk semua sesama pembudidaya bela diri, mari kita bunuh manusia ini bersama-sama. Jika ada yang punya prestasi selama pertempuran ini maka orang-orangku akan memberimu hadiah besar, kita bahkan bisa melipat gandakan karunia yang diposting. Purple Chestnut King berteriak dari posisi aman yang jauh dari medan perang. Suaranya menyebar hingga ratusan mil. Di tebing roh Dewa Pantom, ada anak-anak surga yang tak terhitung jumlahnya yang bangga dari pengaruh berbeda yang mencoba memahami prinsip-prinsip di sini. Meskipun tingkat rata-rata orang-orang ini tidak bisa menyaingi para seniman bela diri yang bergegas ke sini untuk membunuh Lin Ming, masih ada beberapa elit muda tak tertandingi yang tersembunyi di antara kerumunan di mana mereka tetap tidak dikenal. Jika orang-orang ini dapat digunakan, mereka akan menjadi kekuatan yang cukup besar. Setelah Purple Chestnut King berbicara, beberapa orang tidak ingin digunakan sebagai senjata oleh pengaruh ini dan diam-diam mundur. Tapi ada beberapa orang yang menyimpan rasa iri terhadap Lin Ming untuk menerangi tiga tanda lautan jiwa dalam waktu yang singkat. Selain itu, dengan status Lin Ming sebagai manusia yang ditambahkan dan jumlah total hadiah yang ditawarkan untuknya, mereka tergoda. Jika kamu memimpin, kami secara alami akan membantu. Seorang seniman bela diri di platform kuil berkata, mereka sudah menganggap Lin Ming sebagai ikan di balok memotong, tapi ikan yang berjuang ini hanya memiliki beberapa tulang lebih banyak dari biasanya. Bunuh dia, serang bersama. Seseorang dari Istana Yellow Springs berteriak keras. Selama kita membunuhnya di Akasik Dream Universe maka tubuh sejatinya akan dikeluarkan dari ruang terpisah dan Raja Dewa Brahmik Besar dapat menggunakan metode Transcendent-nya sekali lagi untuk menemukannya. Pada saat itu, kita bisa membunuhnya sesuka kita. Di luar medan perang, Purple Chestnut King berteriak. Ha ha ha, Lin Mu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mati kalau begitu. Mata Purple Chestnut King sangat tajam. Pikiran Lin Ming berubah dingin. Dia telah mengalami metode Great Brahmik God King sekali dan dia tidak ragu bahwa dia dapat ditemukan lagi. Jika dia mati di sini, maka kehilangan halaman emas tidak akan menjadi satu-satunya konsekuensi. Pada akhirnya, alasan Lin Ming berada dalam krisis seperti itu adalah karena dia tidak sepenuhnya memahami metode divinity sejati. Pada saat ini, orang-orang dari istana Yellow Springs mengambil inisiatif untuk menyerang. Hantu tak berujung memblokir langit. Di belakang mereka, beberapa suara siulan berdering di udara saat orang-orang di atas platform kuil terbang menuju Lin Ming. Busur cahaya menyala memancar dari tubuh mereka ketika dunia tampak melonjak di sekitar mereka. Kamu ingin membunuhku? Mata Lin Ming berubah merah darah. Cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Tombat naga hitam menusuk ke dalam kekosongan, menyebabkan cahaya hitam pekat muncul. Segera, cahaya hitam pekat meluas berulang kali, membawa serta kekuatan kekacauan yang mengembang. Seperti lubang hitam, ia memancarkan kekuatan yang tak habis-habisnya untuk menelan segalanya. Selusin ditambah seniman bela diri yang terbang ke arah Lin Ming tidak bisa berhenti. Lubang hitam menelan mereka semua dan setitik daging dan darah mereka turun dari langit. Bau darah yang tebal memenuhi udara. Orang-orang ini telah dibunuh dengan cara yang sangat kejam sehingga bahkan di dunia nyata jiwa ilahi mereka telah terluka. Selain itu, cedera ini sama sekali tidak kecil. Tetapi pada saat yang sama, saat Lin Ming menyerang, punggungnya juga disergap oleh beberapa orang. Ada terlalu banyak orang di sini. Mereka datang dalam kawanan yang lebih besar daripada saat Lin Ming telah dikelilingi di battle-battle Akasik Dream. Dan, orang-orang ini tidak memiliki kultivasi mereka ditekan. Banyak dari mereka memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari Lin Ming. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, orang-orang ini adalah semua elit zaman mereka dan kekuatan mereka yang menakjubkan sangat mencengangkan. Di bawah rentetan sinar cahaya bintang terang, Lin Ming menghindari sebagian besar dari mereka tetapi masih dilanda sejumlah serangan. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pertahanannya, setelah dibombardir oleh begitu banyak orang, vitalitas darahnya masih membengkak dan energi batinnya berubah kacau. Darah mulai mengalir ketimbangan di punggung Lin Ming. Aku harus bergerak, aku tidak bisa hanya berdiri di sini di tengah dan membiarkan mereka menyerang aku, kalau tidak, aku hanya akan melelahkan diri sendiri dan mati. Lin Ming langsung berpikir. Dia menoleh dan kekuatan mistis yang tak terbatas meletus sekali lagi. Tatapannya yang sedingin es menyapu para seniman bela diri spiritas yang menyerangnya dari belakang. Aku akan mulai denganmu, Lin Ming berteriak. Dia menginjak kekosongan dan kecepatannya mencapai batas. Dia memutar hukum angkasa, langsung muncul di depan orang-orang yang telah menyerangnya, menyebabkan semua orang kehilangan target mereka. Hati-hati! Seseorang berteriak kaget, tapi, sudah terlambat. Tombak naga hitam tersapu dan niat membunuh yang mengerikan meletus. Kepala tiga penyergap meledak berkeping-keping, otak dan darah mereka menyembur keluar. Cara kematian yang brutal ini menakutkan para seniman bela diri lainnya. Jika mereka mati dengan cara seperti itu, dan terutama dengan kepala hancur berkeping-keping, ini pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada lautan spiritual mereka. Bahkan tubuh sejati mereka akan menderita kerugian yang melemahkan dan membutuhkan setidaknya satu tahun untuk pulih. Selain itu, mereka tidak akan dapat pulih sepenuhnya tanpa menggunakan obat ajaib. Bunuh dia! Di langit, seseorang dari istana Yellow Springs menyerang. Sama seperti dia menyerang Lin Ming, Lin Ming langsung menghilang, muncul tidak terlalu jauh darinya. Adapun para seniman bela diri lain yang telah berdiri di dekat Lin Ming, mereka terjebak dalam radius serangan yang tidak terjawab. Hantu yang dikirim oleh seniman bela diri Istana Musim Semi Kuning menelan mereka seluruhnya, meninggalkan teriakan menusuk telinga mereka untuk mengisi udara. Perasaan ditelan oleh roh-roh hantu ini tidak lebih baik daripada kepala seseorang hancur berantakan, dan itu juga menyebabkan kerusakan besar pada jiwa ilahi seseorang. Sial! Orang yang menyerang tertegun. Dia sebenarnya secara tidak sengaja membunuh orang-orang di sisinya. Tapi di saat kejutan singkat itu, Lin Ming telah muncul di depannya. Dengan mata artik, tombak naga hitam di tangannya menebas seperti sabit dewa kematian. Darah mekar seperti lotus merah. Engah! 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 Lin Ming seperti dewa kematian, memanen kehidupan tanpa henti. Adapun para seniman bela diri yang dibunuh oleh Lin Ming, hati mereka diledakkan dan lautan spiritual mereka hancur berkeping-keping. Ini adalah metode pembunuhan yang kejam dan brutal yang membuat neri semua seniman bela diri yang hadir. Bahkan di battle-battle mimpi akasik, jika mereka dibunuh seperti ini oleh Lin Ming maka mereka masih harus membayar harga yang sangat besar. Wash! 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 Cahaya bintang dari sembilan bintang Istana Dao mengalir ke tubuh Lin Ming. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak saat dia menyapu semua rintangan di jalannya. Dan dengan kecepatan Lin Ming, hampir tidak ada yang bisa mengunci dirinya. Serangan mereka meleset, bahkan menyerang orang-orang terdekat. Kunci dia, Purple Chestnut King meraung ke kerumunan. Pada saat ini, seorang pemuda berambut kuning dari Chaos Divine Palace terbang keluar, cangkang kura-kura di tangannya. Cangkang kura-kura ini aneh. Begitu itu muncul, itu memancarkan cahaya kacau tak berujung, segera berubah menjadi makhluk jiwa aneh sebesar gunung yang meraung seperti guntur. Jiwa binatang ini tampak seperti taoti raksasa dari jauh. Rambut di mulutnya setebal ember dan cahaya kekacauan berkilauan di sekitarnya. Rune sederhana memancarkan kekuatan jiwa bersinar di dahinya, menyebar melalui langit dan bumi dan memancarkan atmosfer yang luar biasa. Itu membuka rahangnya dan menelan, menarik semua kekuatan jiwa di dekatnya. Mem. Surga Menelan Binatang Para seniman bela diri spiritas segera mengenali binatang buas ini. Dalam legenda, begitu binatang ini tumbuh menjadi dewasa, ia bahkan bisa menelan kekuatan kehidupan sebuah planet, mengubahnya menjadi batu mati. Surga ini menelan binatang buas di depan mereka telah dibunuh oleh Chaos Demon God sebelum ia dewasa dan kemudian jiwanya disegel ke dalam cangkang kura-kura kuno ini dan disempurnakan menjadi alat ajaib. Ketika cangkang kura-kura ini dikeluarkan, esensi roh dari surga yang menelan binatang buas dapat dilepaskan untuk menelan semua yang ada di dekatnya, termasuk bahkan sekutu terdekat. Pada zaman biasa, seorang murid langsung yang memegang cangkang kura-kura ini tidak akan berpikir untuk menggunakannya. Ini karena setiap kali surga ini menelan esensi roh binatang digunakan akan dilemahkan sampai akhirnya hancur. Tapi sekarang, menghadap Lin Ming, dia hanya bisa mengeluarkannya. Junior Magang Sister Ichi Deo, jika kamu dan aku bergabung bersama kita bisa menyegel ruang dan kandang di sekitar Lin Mug ini untuk membunuhnya. Pemuda berambut kuning berkata kepada Ichi Deo. Ichi Deo mengerutkan kening. Sebagai murid yang bangga dari Raja Dewa Brahmana Agung, bergabung dengan begitu banyak orang lain untuk menjatuhkan manusia membuatnya merasa frustrasi. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain dia hanya bisa mengoordinasikan serangan dengan orang-orang ini. Dia mengeluarkan alat jiwa yang tampak seperti sisik ikan. Skala ini berasal dari Deep Beast Leviathan God Beast, dan secara inheren membawa makna sebenarnya dari hukum es. Itu secara pribadi disempurnakan oleh tuannya dan dianggap sebagai alat jiwa terbaiknya. Ketika alat jiwa ini muncul, angin dingin menyebar, bahkan membekukan ruang di dekatnya. Kekuatan jiwa melonjak dalam tubuhnya. Skala ikan aneh naik melawan angin. Ran es yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membekukan ruang di sekitar Lin Ming dan surga menelan binatang, menciptakan kandang es dan salju sepuluh ribu kaki di sekelilingnya. Kandang es dan salju ini menjebak Lin Ming dengan yang lainnya. Ketika Ichi Deo mengaktifkan skala ikan, semakin banyak rune es yang tumbuh di sekitar sangkar es dan salju, membuatnya semakin tebal. Mem, Lin Ming mengerutkan kening saat melihat ruang sekitarnya membeku di sekitarnya. Dia tidak bisa lagi meningkatkan kecepatannya. Kemudian, surga yang menelan binatang yang berseberangan dengannya mengunci murid-muridnya yang merah darah saat dia mekar dengan cahaya yang tak terbatas. Kekuatan menelan yang mengerikan menyelimutinya, menyebabkan kecepatannya jatuh. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Di dalam pesona yang membeku, untayan energi meledak, mengguncang dunia. Surga menelan kekuatan binatang buas dapat mengunci kekosongan. Lin Ming tidak akan dapat menggunakan kecepatan sebelumnya. Dia akan mati di bawah rentetan serangan kita. Pemuda berambut kuning dari Chaos Divine Palace berteriak, serang bersama. Pesona pembekuan Ichideu tidak memblokir serangan orang lain. Untuk sesaat, semua orang menyerang bersama udara menyala dengan sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Lin Ming, kekuatan individu orang-orang ini sama sekali bukan apa-apa. Tetapi ketika mereka semua digabungkan bersama, itu cukup untuk menghancurkan sebuah planet. Dia pasti sudah mati. Purple Chestnut King berdiri di luar pesona yang membeku, bibirnya menekuk dalam senyum yang ganas. Tidak peduli seberapa besar kekuatan pertahanan Lin Ming, tidak mungkin untuk hidup melalui rentetan serangan yang menakutkan. Saat Lin Ming ditutupi oleh cahaya ilahi ini, aura besar yang tak bisa dijelaskan dengan kasar melonjak keluar dari pesona yang membeku. Aura ini licik dan berbahaya, seperti lautan merah tua. Ketika berbagai elit dunia jiwa di sekitar pesona pembekuan merasakan aura ini, mereka semua menggigil di kedalaman jiwa ilahi mereka. Lin Ming ini, dia masih bisa menolak. Sebuah cahaya terkejut menyala di mata Ichi Deo. Alat jiwa skala ikan di tangannya bergetar hebat dan cahaya di dalamnya melemah. Bahkan banyak runih hukum es mengambang mulai hancur berbondong-bondong saat mereka terus-menerus dimusnahkan. Ini adalah bukti bahwa pesona pembekuannya baru saja mengalami dampak yang mengerikan. KKK, retakan muncul di pesona pembekuan itu perlahan terkoyak. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Semua cahaya ilahi meledak bersama. Di tengah pesona pembekuan tempat Lin Ming berdiri, hantu redup seorang prajurit lapis baja hitam berdiri tinggi, mendorong roda besar. Dalam setiap revolusi roda, semangat bertarung asura tak berujung bersinar di dalam. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkilauan seperti bintang di dalamnya, membuatnya merasa seolah-olah bahkan Dewa dan Buddha akan padam dalam roda hitam ini. Di bawah roda raksasa ini, makhluk yang sebelumnya sombong dan angkuh menelan binatang itu perlahan-lahan dihancurkan. Dengan suara retak yang keras, setiap benturan menyebabkan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya pecah dan surga menelan binatang buas untuk melemah. Roda hitam ini adalah Myriad Demon Karmic Well dan Myriad Essence Reincarnation Well yang saling tumpang tindih. Di ruang terpisah di dalam hutan batu, di medan perang galaksi kuno itu, Lin Ming telah memperoleh panen tanpa akhir ketika ia menyaksikan dan memahami pertempuran terakhir antara Asura Roadmaster dan Raja Spiritas kuno. Pemahamannya tentang sutra Asura menjadi jauh lebih mendalam dan dengan itu, roda Myriad Demon Karmic yang terkait menjadi lebih kuat. Myriad Demon Karmic Well memiliki kemampuan bawaan untuk menghancurkan semua kekuatan sumber dan roh jahat. Selain Magic U, itu bisa disebut sebagai salah satu metode terkuat Lin Ming untuk berurusan dengan Spiritas. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Semua cahaya ilahi dari serangan ini jatuh di atas kemudi dan sepenuhnya ditelan olehnya. Namun, rodanya juga bertahan dengan dampak yang luar biasa. Pembuluh darah Lin Ming bangkit, meridiannya muncul. Dia tidak bisa menahan ini. Dia terlalu banyak mengkonsumsi energi dan auranya melemah. Tombak hitam itu senit, tapi itu juga menyedot esensi sejatinya. Di tengah kerumunan, banyak orang berteriak keras. Tetapi pada saat yang sama, mereka semua sangat terkejut. Lin Ming adalah musuh yang terlalu mengerikan. Bahkan di bawah serangan gencar seperti itu dia masih bisa bertahan. WASH! 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 Lebih banyak orang diserang. Beberapa seniman bela diri yang mengamati pertempuran dari platform kuil juga bergabung di Huru Harah. Mereka melihat Lin Ming dengan tegas membunuh semua orang di dekatnya dan tidak menyerang karena mereka takut akan ditarik ke dalam kekacauan dan dihancurkan. Tapi sekarang ketika mereka melihat Lin Ming dikepung oleh orang-orang yang tak terhitung banyaknya, seperti seekor gajah yang perlahan-lahan dipangkas, mereka juga mengambil kesempatan ini untuk bergabung. Mereka ingin menjadi sedotan terakhir yang menghancurkan punggungnya. Semakin banyak orang bergabung, Lin Ming adalah target semua. Di dunia ini, tidak akan pernah ada kekurangan orang yang mau mengambil keuntungan dari seseorang ketika mereka sedang down. Selain itu, Lin Ming berasal dari ras yang berbeda, dan para jenius spiritas cemburu dengan prestasi dan bakatnya. Orang-orang ini tidak pernah ingin melihat orang lain melakukannya dengan baik. Dengan demikian, melihat Lin Ming dalam kesulitan dan juga dengan hadiah karunia untuk diambil, mereka tidak keberatan memberi Lin Ming tendangan ekstra. Bang! Sebuah ledakan yang bahkan lebih mengerikan menerangi langit. Retakan muncul di roda raksasa hantu Asura. Darah mulai mengalir di sudut bibir Lin Ming. Matanya merah darah karena marah dan tubuhnya meletus ke puncak dengan niat membunuh. Ini adalah kesedihan karena berasal dari ras lain. Semakin dia terpesona dengan kemuliaan, semakin mudah dia akan diklasifikasikan sebagai musuh. Hehehe, mati! Purple Chestnut King juga menyerang. Sebelum ini dia telah bersembunyi dengan aman di selas-sela medan perang, tapi sekarang ketika dia melihat bahwa Lin Ming hampir kelelahan, dia akhirnya memilih untuk bergerak maju dan menyerang dengan semua yang dia miliki. Dia membuang semua jenis simbol prasasti, ingin merobek Lin Ming berkeping-keping. Mata Lin Ming berkobar dengan niat membunuh yang ganas. Wash! Wash! Dari dunia batin Lin Ming, dua tokoh bergegas keluar. Kecepatan kedua sosok ini mendekati kecepatan ekstrim. Satu sosok bergegas menuju platform kuil untuk menghabisi para seniman bela diri yang lebih lemah dan satu lainnya bergegas menuju Purple Chestnut King. Hati-hati! Seseorang berteriak, tapi, sudah terlambat, sosok yang terbang menuju platform kuil adalah Lin Ming berpakaian ungu, Soul Springs Divine Embryo. Gerakannya seperti hantu dan dewa dalam sekejap, beberapa orang jenius di platform kuil telah menembus samudera spiritual mereka. Pada saat yang sama, Lin Ming berpakaian hitam, Essence Spirit Embryo Stoney, juga mencapai Purple Chestnut King. Sialan! Purple Chestnut King meraung, apakah menurutmu avatar belaka dapat membahayakan aku? Purple Chestnut King mengeluarkan pedang yang berat dari cincin ruangnya dan memotong ke arah avatar berpakaian hitam. Serangan jiwa dewa terkandung dalam cahaya pedangnya. Bang! Tabrakan yang mengerikan terjadi. Tubuh fana Lin Ming yang berpakaian hitam telah disempurnakan tanpa akhir selama miliaran tahun dan telah lama menjadi tidak bisa dihancurkan. Dalam hal kekuatan tubuh, avatar ini lebih kuat dari Lin Ming. Sedangkan untuk serangan jiwa ilahi Purple Chestnut King, itu tidak dapat melakukan apapun pada Lin Ming yang berpakaian hitam, karena di dalam lautan spiritual avatar, yang terkondensasi ada pemikiran pembunuhan dari Master Jalan Asura. Engah! Purple Chestnut King meludahkan seteguk darah saat dia jatuh. Dia telah dikalahkan dalam satu serangan. Purple Chestnut King bahkan tidak bisa bersaing dengan avatar. Perbedaan itu terlalu besar. Lin Ming berpakaian hitam melanjutkan serangannya. Ini bergabung dengan Lin Ming berpakaian ungu dan mulai membantai seniman bela diri di sekitarnya. Dengan dua avatar ini bertarung bersama, kekuatan tempur mereka mencapai level yang tidak bisa dipahami. Mereka memotong petak-petak seniman bela diri dan tidak kalah kejam dalam metode mereka. Para seniman bela diri yang meninggal memiliki kepala yang terbuka. Darah menghujani dari langit. Tetapi pada saat ini, Lin Ming juga mengkonsumsi kekuatannya hingga batasnya. Roda hitam di tangan hantu Asura benar-benar hancur. Lin Ming telah terluka parah dan berdarah di seluruh. Dada dan perutnya berlumuran darah dan banyak tulang rusuknya patah. Organ-organnya terkoyak di banyak tempat dan meridiannya robek. Ini adalah pertempuran yang sangat tragis. Tidak peduli sekuat apa dia, dia tidak bisa menahan pembombar dan begitu banyak orang. Dia hampir selesai. Seseorang berkata. Tetapi ketika suara mereka jatuh, mereka mendengar tangisan yang menyedihkan bergema di udara. Purple Chestnut King telah menembus jantungnya oleh serangan gabungan dari dua avatar. Purple Chestnut King melolong ketakutan, panik mewarnai wajahnya. Dia baru saja dibunuh oleh Lin Ming di battle-battle mimpi akasik belum lama ini, dan jiwa ilahinya belum sepenuhnya pulih dari itu. Sekarang, dia mengalami nasib yang sama. Tidak. The Purple Chestnut King memekik. Setelah terus-menerus dibunuh dua kali, ini akan membuat kerusakan besar pada jiwa ilahinya, ke titik di mana itu akan mempengaruhi prestasi masa depannya. Peng! Ekspresi hitam berpakaian Lin Ming acuh tak acuh. Pinjunya keluar, langsung meledak ke kepala Purple Chestnut King. Saat darah merah dan otak putih menghujani, para seniman bela diri yang hadir dibiarkan ketakutan. Purple Chestnut King telah dibunuh oleh Lin Ming sekali lagi. Untuk mati dua kali di alam semesta mimpi akas dalam dua atau tiga tahun, dan dengan cara yang brutal, sangat mungkin bahwa Purple Chestnut King akan menderita luka parah pada jiwanya yang sulit untuk dipulihkan. Dan pada saat ini, Lin Ming menyerang sekali lagi berat penuh tombak naga hitam datang menabrak cangkang kura-kura yang melayang di angkasa. Kacah! Cangkang kura-kura pecah dan elit berambut kuning panik, jantungnya bergetar. Ini adalah harta yang diberikan kepadanya oleh Chaos Demon God dia benar-benar tidak bisa kehilangan itu. Saat jantungnya berdetak kencang karena ketakutan, pemuda berambut kuning itu mendorong tangannya dan mengusir teknik jiwa. Seekor naga banjir kekuatan jiwa terbang ke kehampaan, ingin merebut kembali cangkang kura-kura itu. Lin Ming mengabaikan luka yang menutupi tubuhnya. Roda miryat demon karmik yang patah mulai berputar sekali lagi dengan paksa, menghapus teknik jiwa itu. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih cangkang kura-kura yang tampak sederhana. Cangkang kura-kura ditutupi dengan segala macam rune kuno dan hikmat. Itu adalah masa kekuatan jiwa yang dipadatkan oleh seorang Empyrean, tetapi setelah digosok oleh miryat demon karmik whale, cahaya dari rune ini segera redup. Lin Ming mengulurkan tangan dan membungkus cangkang kura-kura dengan lapisan segel sebelum menempatkannya di cincin spasial. Ketika pemuda berambut kuning itu merasakan hubungan mentalnya dengan cangkang kura-kura terputus, dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Lanjutkan rentetan itu, ubah dia menjadi abu. Pemuda berambut kuning itu meraum marah. Dia bisa merasakan bahwa Lin Ming sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan, tetapi dia tidak berpikir dia masih akan begitu kuat. Kunci di ruang, jangan biarkan dia melarikan diri. Seorang murid dari Gunung Dewa Brahmik besar berdiri. Dia memimpin pasukan utama di sini untuk membunuh Lin Ming. Junior magang sister Ichideu, gunakan domain beku sekali lagi. Murid itu berbalik dan berkata kepada Ichideu. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tenang dan mengumpulkan pakaian kuning. Ichideu menarik nafas dalam-dalam. Karena dia adalah karakter yang bangga, dia merasa bahwa tindakannya tidak terhormat. Tapi, dia tidak akan menentang perintah tuannya atau menahan diri. K. Bunga Es Mekar, kekosongan membeku sekali lagi, memperlambat kecepatan Lin Ming. Dia adalah salah satu seniman bela diri terkuat di sini. Meskipun dia memiliki kultifasi Raja Dunia Biasa, dia bisa membunuh Raja Dunia Agung. Dengan orang lain melindunginya, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Ming padanya. Kepada semua yang berada di Valen God Mountain Rang, aku datang ke sini sebagai perwakilan dari Grip Brahmic God Mountain untuk mengatakan ini. Hari ini, selama kamu bertarung dan melakukan yang terbaik untuk menjatuhkan Lin Muk, kamu akan mendapatkan 10 kristal jiwa kelas atas sebagai hadiah, yang disediakan oleh Grip Brahmic God Mountain. Jika kamu sayangnya dibunuh oleh Lin Ming dalam pertempuran, maka hadiahnya akan berlipat ganda. Selain itu, Grip Brahmic God Mountain akan menyediakan obat-obatan roh untuk menyembuhkan kamu dan menghilangkan luka jiwa yang kamu terima dari kematian di Akasik Dream Universe. Berdiri di samping Ichi Dew, pemuda berpakaian kuning itu berbicara kepada mereka yang hadir. Kultifasinya juga di ranah Raja Dunia. Di dunia jiwa, sangat jarang menemukan Raja Dunia hebat di bawah 3.000 tahun. Tapi, untuk menemukan Raja Dunia biasa di bawah usia 3.000 tahun jauh lebih mudah. Pemuda ini juga adalah murid inti dari Gunung Dewa Brahmic Agung. Meskipun dia kurang berbakat daripada Ichi Dew, dia mengelola urusan sehari-hari Gunung Dewa Brahmic Besar dan kata-katanya sangat berpengaruh. Dengan membunuh Lin Ming, halaman emas pada dirinya akan menjadi milik Raja Dewa Brahmic Besar. Dibandingkan dengan harta yang tak ternilai, beberapa kristal jiwa dan obat-obatan roh sama sekali bukan apa-apa. Dan memang, ketika para seniman bela diri di platform kuil mendengar kata-kata pemuda berpakaian kuning ini mereka semua diaduk. Bagi mereka, 10 kristal jiwa kelas atas adalah jumlah kekayaan yang luar biasa. Serang bersama, sekarat tidak masalah, Gunung Dewa Brahmic yang hebat telah datang ke sini dan menawarkan sumber daya mereka sendiri di depan semua orang. Mereka tidak akan kembali pada kata-kata yang diucapkan. Semakin banyak orang bergabung dalam pertempuran. Pegunungan Valengat ini awalnya merupakan tempat berkumpul bagi para jenius, dan sekarang gelombang orang-orang ini mengelilingi Lin Ming, membuatnya tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Tanpa ragu, ini karena Lin Ming memiliki harta karun di tubuhnya. Tapi, itu juga karena dia berasal dari ras yang berbeda. Di dunia jiwa, manusia hanyalah pelayan yang harus didorong. Di mata orang-orang ini, Lin Ming hanyalah tas berjalan kristal jiwa dan penghargaan. Adapun nilai hidup dan kelangsungan hidupnya, tidak ada yang peduli sama sekali. Medan perang di ruang angkasa sangat menghebohkan. Rune yang tak terhitung jumlahnya hancur dan kekuatan jiwa pecah. Gelombang besar kekuatan yang kuat membengkap, memisah-misah ruang kosong dan menyebabkan ruang mendidih. Lin Ming benar-benar basah oleh darah. Meskipun roda miryat dimengkarmik yang menyatu dan roda reinkarnasi miryat esens telah membelah, itu belum sepenuhnya hancur dulu. Ini karena setelah Lin Ming membunuh banyak elit ini, dia mampu menarik energi spiritual dan esensi darah dari tubuh mereka yang rusak untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun, kemampuan pemulihannya tidak secepat-kecepatan yang digunakannya untuk energi. Cahaya kedua roda memudar karena semakin banyak retakan muncul di permukaannya. Hantu Asura yang masif juga mulai melemah. Hanya dua muridnya yang terus memancarkan lampu merah haus darah yang sama karena menewaskan lebih banyak orang. Itu masih memproyeksikan niat membunuh yang mengerikan yang membuat jantung seseorang berdetak kencang. Semakin banyak luka merambah tubuh Lin Ming. Tubuhnya yang basah kuyuk berdiri dengan bangga di angkasa, sepenuhnya tertutup oleh segel kutukan yang padat. Sisiknya telah patah di banyak tempat dan tidak ada satu inci pun yang tidak terluka di tubuhnya. Darah membasahi pakaiannya, tulang yang patah menembus kulitnya, dan rambutnya yang panjang berantakan, dia tampak seperti iblis ganas yang telah keluar dari gunung mayat. Dan pada saat yang sama, jumlah jenius yang dibunuh Lin Ming juga tak terhitung. Tubuh mereka jatuh di pegunungan, menumpuk di antara platform kuil dan membentuk sungai darah. Pertempuran ini telah mencapai tingkat kebiadaban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musuh berbaring di semua arah. Anak-anak surga yang sombong tiada akhir. Energi pembantaian Lin Ming melonjak ke langit. Dia membunuh dan membunuh, membunuh sampai para jenius di platform kuil kehilangan semua keberanian. Sebagian dari mereka hanya dikelilingi Lin Ming, tidak berani bergerak ke depan. Mereka telah kehilangan semua sikap angkuh mereka sebelumnya. Namun, kondisi Lin Ming menjadi semakin buruk. Untungnya, dia memiliki dua avatar yang mendukungnya. Ketika dia bergabung dengan mereka, mereka menebang semua elit yang masuk, dan mereka yang mati akan hancur berkeping-keping, lautan spiritual mereka tercerai berai. Pesan Lin Ming jelas, siapapun yang ingin membunuhnya harus membayar harganya. Bahkan dengan obat-obatan roh dari Great Brahmic God Mountain, kehancuran laut spiritual mereka kemungkinan akan meninggalkan luka yang tak terlihat. Dia terlalu menakutkan. Semakin banyak orang bertarung, semakin neri mereka jadinya. Mereka tahu bahwa Lin Ming tidak bisa bertahan selamanya, tetapi meskipun dia tampak sangat lelah, dia masih dengan ceroboh memanen kehidupan. Raksasa, keturunan dari Chaos Divine Palace dibiarkan berkeringat dingin. Adapun Yellow Springs Palace, mereka berada dalam keadaan yang bahkan lebih menyedihkan. Dari kelompok orang asli yang mereka bawa ke sini, hanya dua yang tersisa. Ini menyebabkan wajah mereka yang semula pucat menjadi sangat putih tanpa sedikitpun darah. Bentuk utama pertempuran mereka adalah untuk melepaskan hantu, tetapi hantu-hantu ini ditiadakan oleh Myriad Demon Carmichael. Tidak hanya mereka dinegasikan, tetapi mereka bahkan bisa bertindak sebagai suplemen energi untuk Myriad Demon Carmichael. Itu karena ini bahwa Lin Ming telah fokus pada mereka, menyebabkan mereka mati lebih cepat. Dari mana asal manusia ini? Manusia di dunia jiwa tidak pernah menghasilkan pahlawan seperti itu sebelumnya. Kita harus melenyapkan manusia ini sesegera mungkin, kalau tidak dia akan menjadi bencana di atas kepala kita di masa depan. Banyak pengaruh besar menderita kerugian besar. Tetapi karena jumlah mereka sangat banyak, tidak ada yang mau pergi. Valen God Mountain Rang awalnya merupakan tempat berkumpulnya para elit, dan yang Lin Ming bunuh sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk membunuh mereka semua. Begitu dia menunjukkan kelemahan dia akan segera dimakan oleh gelombang orang. Para seniman bela diri spiritas di sekitar Lin Ming seperti serigala raksasa di sekitar mangsanya. Mereka tidak akan menyerang bersama, tetapi sebagai gantinya akan terus menggunakan kekuatan mangsa mereka sampai mangsa mereka jatuh. Kemudian, mereka akan menyerang. Peng! Artis bela diri Dewa Suci Puncak lainnya dari Gunung Dewa Brahmid Besar memiliki kepala yang ditusuk oleh tombak Lin Ming. Tombak menembus ke sisi lain, otak masih melekat padanya. Seniman bela diri ini sudah mati mungkin. Setelah itu, titik tombak berbalik dan membuka kepalanya. Tetapi pada saat yang sama, luka lain muncul di dada Lin Ming. Karena skala Asura telah terkoyak terbuka, efek perlindungan mereka sangat terbatas, dan bahkan esensi sejati pelindung Lin Ming telah menjadi sangat lemah. Tetapi pada saat itu, keheningan menyelimuti medan perang, seolah waktu telah membeku. Semburan cahaya keberuntungan jatuh dengan lembut, menerangi pegunungan Valengar. Semua orang terkejut, apa yang terjadi? Mereka mendonga untuk melihat bayangan biru samar muncul di langit tertinggi yang jauh. Ini adalah jarak yang sangat mengejutkan dari Valengard Mountain Rank. Bahkan, dapat dikatakan bahwa bayangan biru ini masih berada di ruang berbintang, tetapi karena terlalu besar, semua orang dapat melihatnya. Itu seperti planet miniatur, bayangan biru mendekat dengan kecepatan luar biasa. Saat terbang ke depan, semua orang bisa mendengar pekikan burung Phoenix yang bergemah. Ini jelas seekor dewa binatang Phoenix. Phoenix es biru tua. Seseorang berteriak kaget, ini adalah Phoenix dengan garis keturunan kerajaan berdaulat yang mengalir melewatinya. Itu jauh lebih kuat daripada Phoenix biasa. Semua orang menyaksikan Phoenix biru itu melepaskan tangisan yang dalam. Phoenix biru membentangkan kedua sayapnya dan merentangkannya lebih dari seribu mil, menghalangi langit. Api biru tak berujung muncul di mana-mana. Api ini membawa dingin yang tak berujung, paling murni dari hukum es. Saluran besar ruang sekitarnya mulai membekuh. Berbeda dengan energi dingin yang mengerikan ini, domain beku yang digunakan Ichi Deo sebelumnya hanyalah permainan anak-anak. Pada saat ini, sosok biru suram dapat terlihat berdiri di atas punggung es Phoenix, tinggi dan tinggi seolah-olah dia berdiri di kegelapan bintang yang dalam. Di bawah kakinya, api biru tak berujung mengalir keluar. Hukum mistik tersebar di sekelilingnya, dan pola dao beredar di sisinya, membentuk motif es yang berkilauan seperti bintang. Dia seperti peri yang turun dari surga tertinggi, anggung di luar kemampuan fana dan tanpa kesetaraan. Saat dia terbang ke depan, gunung dan sungai bersinar di bawahnya. Semuanya ditutupi oleh lingkaran cahaya yang suci dan tenang. Hanya lingkaran cahaya tanpa akhir ini saja yang mengandung momentum luar biasa yang menyebabkan hati semua orang menggigil. Jiwa, Permaisuri Jiwa Seng Mei. Ini Permaisuri Jiwa. Seseorang berteriak dengan bingung. Untuk sementara waktu, semua elit yang mengelilingi Lin Ming dibiarkan linglung. Meskipun penampilan orang ini tetap kabur dan tidak jelas seperti sebelumnya, penampilan Deep Blue Eyes Phoenix dan Aura yang tak terduga ini telah mengungkapkan identitas orang ini, yaitu Soul Empress Seng Mei. Beberapa anak surga yang bangga memiliki ekspresi gembira melintasi wajah mereka. Permaisuri Jiwa Seng Mei adalah legenda di kalangan generasi muda para spiritas. Dia adalah eksistensi terindah di bawah langit, heroik dan tak terkalahkan. Dia telah menjadi seorang Empyrean sejak dulu, dan kultivasinya jauh melampaui generasi dari generasi yang sama. Banyak anak-anak surga yang bangga menganggapnya sebagai tujuan seumur hidup mereka dan dengan tekun berkultivasi untuk mengejar bayangannya, jika mereka hanya bisa melihat satu sisi wajahnya, itu sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat. Dia adalah Permaisuri Jiwa Seng Mei. Apakah dia di sini untuk mencoba pencerahan? Atau untuk membunuh Lin Ming? Beberapa jenius bertanya dengan suara keras, suara mereka bergetar gembira. Tidak peduli apa alasannya, Lin Ming akan mati. Ya, jika Permaisuri Jiwa ada di sini untuk memahami prinsip-prinsip, dia mungkin saja dengan mudah membunuh Lin Ming. Tidak seorang pun di antara generasi yang sama dapat menandingi Permaisuri Jiwa. Namun, manusia rendahan ini beruntung bisa mati di bawah tangan Permaisuri Jiwa Seng Mei. Penampilan Seng Mei membuat banyak anak-anak surga yang bangga menjadi bingung tetapi juga bersemangat. Secara khusus, yang paling bersemangat dari semua itu adalah gaya hidup jiwa tanah suci pengangkatan jiwa. The Soul Rapture Holy Lens terlalu besar, dan Chadeli Festone adalah seorang murid yang tidak layak disebutkan secara khusus. Untunglah ia berhasil melihat sepintas Seng Mei berada di sebuah upacara akbar, dan itu sudah beberapa ratus mil jauhnya. Sekarang dia melihat Seng Mei tiba dengan matanya sendiri dan juga dari jarak yang begitu dekat, pipinya memerah dan dia melambaikan tangannya. Permaisuri Jiwa, dengan Soul Empress di sini untuk membantu, Lin Ming akan mati tanpa keraguan. Adapun halaman emas, itu juga akan berakhir di tangannya. Menyadari hal ini, para murid dari Gunung Dewa Brahmit besar memiliki kulit yang jelek. Mereka tidak percaya bahwa siapapun di pihak mereka dapat berharap untuk bernegosiasi dengan Seng Mei, tetapi mereka juga tidak mau menyerah pada halaman emas dengan mudah. Pesona pembekuan yang diberikan Ichi Dew hanya ada atas nama Seng Mei. Dari kejauhan di langit berbintang, dia hanya mengambil langkah ke depan dan menghilang, langsung muncul kembali di tengah pesona pembekuan, tepat di depan Lin Ming. Dia mengenakan gaun biru dan lingkaran cahaya menutupi tubuhnya, membuatnya tampak misterius dan sakral. Karena lingkaran cahaya dan kabut tipis yang melayang di sekitarnya, sulit bagi seniman bela diri di sekitarnya untuk melihat wajahnya. Mereka hanya bisa merasakan auranya yang suci dan kuat, yang membuat mereka semua ingin jatuh dalam penyembahan. Semua orang berpikir bahwa Lin Ming akan segera dibunuh oleh Seng Mei. Setelah semua, di depan Seng Mei, Lin Ming hanyalah bayi kecil tanpa kekuatan untuk melawan. Bocah ini terlalu beruntung, untuk berpikir dia bisa mati di bawah tangan Permaisuri Jiwa. Karakter seperti apa itu Sang Empress Jiwa? Jika dia hanya datang untuk halaman emas maka Permaisuri tidak perlu melakukan apapun. Banyak dari kita lebih dari cukup untuk membunuh Lin Ming, kata Jade Li Festone. Banyak orang mengangguk setuju, bagaimana mereka bisa membiarkan Permaisuri Jiwa mengotori tangannya dengan membunuh sampah manusia yang lebih rendah. Meskipun mereka harus membayar biaya yang cukup besar untuk membunuh Lin Ming, mereka bersedia melakukan ini untuk Seng Mei. Untuk sementara waktu, semakin banyak seniman bela padiri datang ke Valen God Mountain Rang, dengan bersemangat mendekatinya, ingin membunuhnya. Kehadiran Seng Mei bahkan lebih baik daripada hadiah yang diumumkan oleh pemuda dari Gunung Dewa Brahmik Besar. Menghadapi semua ini, Lin Ming tetap diam, hanya menatap Seng Mei. Adapun Seng Mei, dia juga melihat Lin Ming. Muridnya dalam dan cahaya hantu mekar di dalam mereka, seolah-olah dia mampu menembus semua kompleksitas jiwa manusia. Saat ini, Lin Ming bermandikan darah dan sisik yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tidak ada tempat yang tersisa tanpa luka di tubuhnya dan gunung-gunung mayat dan sungai-sungai darah tergeletak di bawahnya. Dia adalah dewa kematian di medan perang. Dan berdiri di seberang Lin Ming adalah dewi yang anggun dan elegan, yang berdiri di atas dosa dunia fanah. Bau darah dan kematian membentuk kontras yang sangat mencolok dengan kecantikan yang bercahaya. Itu seperti Lin Ming dan Seng Mei mewakili dua ekstrim kutub dari dunia seni bela diri. Waktu terasa lambat untuk merangka, dua jenius tak tertandingi di Lin Ming dan Seng Mei saling menatap. Dan di sekitar, tak terhitung penguasa dunia jiwa mengelilingi mereka. Platform kuil diam ketika para seniman bela diri berdiri dalam perhatian, runih hukum mistik berkilauan di sekitar. Sebelum ini, Lin Ming tidak pernah membayangkan dia akan bertemu Seng Mei dalam situasi seperti itu. Jadi, itu benar-benar kamu. Kata Seng Mei, suaranya sederhana dan menawan. Dia tidak menuangkan esensi roh apapun ke dalam kata-katanya, tetapi itu didengar oleh semua seniman bela diri di Valen God Mountain Rang yang tenang. Kamu akhirnya datang. Jawab Lin Ming. Kedua suara itu jelas, untuk sesaat, semua orang terpanah. Seng Mei kenal Lin Mook. Lin Mook ini adalah karakter aneh yang datang entah dari mana, tapi Seng Mei tahu siapa dia. Berpikir lebih hati-hati tentang hal itu, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa bakat Lin Mook telah mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami. Dia bahkan mungkin tidak lebih buruk dari Seng Mei. Dan dua jenius tak tertandingi ini adalah kenalan lama. Menyadari hal ini, banyak orang yang terdiam. Karena Lin Ming adalah manusia, mereka secara tidak sadar menganggapnya berasal dari latar belakang yang rendah, sekte yang lemah dan lebih rendah. Lagipula, dia hanyalah manusia biasa. Adapun seniman bela diri dunia jiwa ini, termasuk Jadeli Festone, ketika mereka menghadapi Lin Ming mereka masih merasakan rasa superioritas bawaan meskipun kekuatan dan bakat mereka jauh lebih buruk. Ini karena mereka adalah spiritas, karena mereka datang dari pengaruh besar dan merupakan elit yang bangga dari pengaruh ini. Adapun Lin Ming, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Mereka mengira dia adalah anak manusia yang telah berhasil tersandung ke dalam peluang keberuntungan yang membingungkan. Dengan demikian, ketika menghadapi Lin Ming, mereka memandangnya seperti bangsawan kaya yang tinggal di ibu kota akan melihat seorang pedagang kaya yang kikut dari pedesaan. Bahkan jika para bangsawan ini tidak sekaya para pedagang baru yang kaya ini, mereka masih akan membenci para pedagang karena menjadi kelas bawah. Tapi sekarang, kata-kata Seng Mei membuat semua orang tercengang. Lin Ming ini, apa kesepakatannya? Bagaimana dia bisa tahu Seng Mei? Mungkinkah dia berasal dari pengaruh besar? Di dunia jiwa jelas tidak ada pengaruh manusia yang hebat. Mungkinkah dia berasal dari alam semesta lain? Banyak orang tidak tahu apa alasannya. Dan sekarang, mendengarkan nada bicara Seng Mei, meskipun dia tidak menempatkan Lin Ming pada status yang sama dengannya, dia setidaknya layak memperlakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan Seng Mei meninggalkan pengasingan dan melintasi mil yang tak terhitung jumlahnya untuk datang jauh ke Valen God Mountain Rang jelas untuk melihat Lin Ming. Di sisi lain, semua orang, termasuk para murid dari Soul Rapture Holy Lens seperti Jadelli Festone, bahkan tidak memasuki mata Seng Mei. Mereka bahkan tidak menerima salam darinya. Ini juga masalah yang masuk akal. Seorang kaisar tidak akan secara pribadi menyapa orang miskin, bahkan jika mereka adalah warganya sendiri. Waktu perlahan berlalu, luka Lin Ming menggeliat saat perlahan-lahan generasi. Karena Lin Ming telah menggunakan terlalu banyak energi, lukanya pulih dengan kecepatan lambat siput. Jelas bahwa kondisinya saat ini sangat buruk. Melihat luka Lin Ming, Seng Mei berkata dengan suara pelan, Sepertinya kamu menunggu aku untuk melihat kamu selama ini. Namun, situasi kamu saat ini tidak baik sama sekali. Jika aku terlambat hanya dengan satu langkah, aku khawatir kamu akan mati di sini. Kehilangan halaman emas sudah merupakan konsekuensi yang cukup serius, tetapi bahkan tubuh sejati kamu akan menjadi sasaran oleh Raja Dewa Brahmic Agung. Dengan kekuatan grit Brahmic God King, menemukan tubuh sejati kamu tidak akan terlalu sulit sama sekali. Pada saat itu, kamu tidak akan dapat membiarkan dunia jiwa tetap hidup. Senyum kemenangan tipis tergantung di wajah Seng Mei. Dibandingkan dengan Lin Ming, Seng Mei memang eksistensi yang ungguh. Ini karena perbedaan dalam latar belakang mereka dan perbedaan dalam kekuatan mereka, sesuatu yang tidak bisa dijembatani dengan mudah. Selain itu, Lin Ming membutuhkan bantuan Seng Mei. Aku mungkin tidak bisa menyimpan halaman emas, tapi aku tidak berpikir tubuh aku yang sebenarnya akan memiliki masalah, kata Lin Ming dengan tenang. Meskipun dia dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia tidak tampak lemah sama sekali. Oh! Komentar Seng Mei, terkejut. Kamu masih memiliki jaminan untuk melarikan diri ke surga, bahkan ketika diburu oleh Dewa Sejati. Aku tidak akan duduk dan menunggu kematian. Lin Ming juga memiliki rute pelarian, dan itu untuk mundur ke Jalan Asura. Dia memiliki perintah Asura dan bisa kembali ke Jalan Asura dengannya. Satu-satunya masalah adalah bahwa kembali ke sana bukan tugas yang mudah, dan itu membutuhkan waktu pengaturan yang lama di mana ia tidak dapat diganggu selama proses tersebut. Selama periode waktu ini, jika Lin Ming dikunci oleh rasa keilahian sejati maka hasilnya bisa dibayangkan, Lin Ming tidak meragukan bahwa divinity sejati memiliki kemampuan untuk menyeberangi kehampaan satu triliun kuadriliun mil dan memengaruhi laut spiritualnya untuk menghilangkan penyamarannya. Kultivasi kamu, tampaknya telah jatuh. Meskipun Lin Ming bisa merasakan aura menakutkan Seng Mei, saat ia menyelidiki laut jiwanya lebih hati-hati, ia menemukan bahwa kultivasinya telah jatuh ke dunia Raja Dunia dan dia bukan lagi seorang Empyrean awal. Meski begitu, dia masih mempertahankan tekanan dari seorang Empyrean. Tekanan yang ia keluarkan juga terasa jauh lebih menakutkan daripada Empyrean biasa. Ini karena dia telah menyelesaikan revolusi ke-7 dari seni reinkarnasi besar. Melalui setiap revolusi seni reinkarnasi besar, kultivasi seseorang akan jatuh dan usia kerangka mereka akan jatuh bersamanya. Reinkarnasi yang lebih teliti adalah, semakin besar perubahannya. Ini akan terus jatuh seiring waktu, kata Seng Mei dengan percaya diri. Setelah menyelesaikan revolusi ke-7 Grand Reincarnation Arc, kultivasinya akan terus jatuh untuk tahun berikutnya. Semakin rendah jatuh, semakin baik efeknya. Dan setelah itu ketika Seng Mei berkultivasi lagi, kecepatan kultivasinya akan mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan bisa melompati beberapa batasan dalam beberapa tahun. Kamu datang ke dunia jiwa khusus untuk mencari aku. Tanya Seng Mei. Lin Ming telah menciptakan gangguan besar di Akasic Dream Battlefield dan bahkan menuliskan nama Ice-Ais Polar tepat di sebelah miliknya. Semua tanda ini menunjukkan bahwa dia datang ke dunia jiwa untuk mencarinya. Jika Lin Ming tidak dapat menemukan Seng Mei, maka satu-satunya pilihan adalah meminta Seng Mei menemukannya. Nyatakan tujuanmu. Aku tahu tidak mungkin bagi kamu untuk datang ke sini untuk membahas masa lalu, tapi, jika kamu datang ke sini karena perang antara manusia dan orang-orang kudus, dan kamu berpikir bahwa manusia dapat bersekutu dengan para roh, maka aku hanya dapat memberitahu kamu bahwa kamu memiliki membuat perjalanan ini sia-sia. Itu adalah hal yang mustahil karena melakukan itu tidak memiliki manfaat bagi para spiritas. Kata-kata Seng Mei menyebabkan Lin Ming mengerutkan kening. Meskipun dia sudah memperkirakan bahwa negosiasi tidak akan berjalan dengan lancar, dia tidak berpikir bahwa kata-kata pertama Seng Mei akan hampir mencekiknya sampai mati dan meninggalkannya tanpa ruang untuk berdebat. Melihat ekspresi Lin Ming, Seng Mei mengkonfirmasi spekulasi dia. Dia menghela nafas dan berkata, sepertinya aku benar. Selain itu, aku tidak dapat membayangkan alasan lain mengapa kamu datang ke dunia jiwa untuk mencari aku. Untuk datang ke dunia jiwa, kamu harus membayar harga yang dalam. Perjalanan untuk melintasi penghalang ke 33 surga itu sangat sulit kecuali jika ada koneksi sebelumnya yang sudah dibangun melalui tembok Lamenting God. Kalau tidak, bahkan Seng Mei akan merasa hampir mustahil untuk melewatinya. Lin Ming memandang Seng Mei dan Seng Mei memandang Lin Ming. Saat mata mereka bertemu, mereka jatuh ke dalam keheningan yang canggung. Kemudian, Lin Ming bertanya, apakah spiritas tidak cocok untuk orang-orang kudus? Kedua ras memiliki perang meletus di antara mereka di masa lalu, jadi mengapa itu berhenti sekarang? Seng Mei menjawab, para roh dan orang suci benar-benar ingin menelan yang lain, dan ada perang besar yang meletus di antara mereka, tapi, ini adalah masalah masa lalu. Sekarang, karena beberapa alasan, perang untuk sementara terhenti. Good Fortune Saint Sovereign dan Spirit Kaisar Jiwa telah mencapai gencatan senjata sementara. Setelah orang-orang kudus menyelesaikan masalah tertentu, mereka akan memulai penghancuran kemanusiaan mereka, dan bagi mereka, membasmi umat manusia sama sekali tidak sulit. Tergantung dirimu, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kata Seng Mei dengan acuh tak acuh. Apa yang dia katakan hanyalah fakta. Dibandingkan dengan orang-orang kudus, Lin Ming terlalu lemah. Apa alasan untuk gencatan senjata ini? Inilah yang paling mengkhawatirkan Lin Ming. Seng Mei menolak untuk menjawab. Itu melibatkan rahasia rasku. Aku tidak bisa memberitahu kamu. Kulit Lin Ming menjadi gelap. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan berkata, lalu, bagaimana jika aku mengeluarkan cukup keripik? Mem. Seng Mei terkejut. Dia memandang Lin Ming, tidak bisa membayangkan chip apa yang bisa dia keluarkan. 1845. Tidak ada teman abadi, hanya manfaat abadi. Lin Ming hanya memiliki sedikit persahabatan dengan Seng Mei paling-paling mereka bisa dianggap sebagai elit tak tertandingi yang bersimpati satu sama lain. Dia tidak bisa mengandalkan Seng Mei ini membantunya berdasarkan sedikit persahabatan yang mereka bagi. Dalam situasi ini, sangat sulit bagi Lin Ming untuk bernegosiasi dengan Spiritas atas nama kemanusiaan. Lin Ming mengakui bahwa Spiritas dan orang-orang kudus telah mencapai kesepakatan manfaat sebelumnya. Bahkan mungkin bahwa agar orang-orang kudus menganeksasi umat manusia, mereka telah membayar harga tertentu kepada Kaisar Jiwa dengan imbalan gencatan senjata sementara. Dalam kasus apapun, Lin Ming percaya bahwa roh dan orang suci masih musuh bebuyutan. Cepat atau lambat, akan ada perang darah yang mengerikan yang meletus di antara mereka. Ketika datang untuk memerintah alam semesta, hanya ada satu pemenang. Saat ini, Lin Ming ingin bersekutu dengan Spiritas. Kemudian, dia akan menggunakan poin ini dan juga mengeluarkan keripik yang lebih menggoda daripada apa yang bisa ditawarkan oleh para santo. Ini sama dengan Lin Ming saja mengeluarkan kekayaan yang lebih besar dari seluruh ras. Ini kedengarannya tidak masuk akal, sehingga Seng Mei tidak bisa mempercayainya. Tidak peduli apapun peluang beruntung yang dihadapi Lin Ming, sulit untuk mengguncang keputusan seluruh ras. Misalnya, bahkan tombak naga hitam atau harta karun teratas seperti buah kirin tidak akan mampu menggerakkan kaisar jiwa. Dia dengan tenang menatap Lin Ming, menunggu jawabannya. Percakapan mereka telah lama beralih ke transmisi suara pribadi. Seniman bela diri di sekitarnya tidak dapat mendengar sama sekali. Meskipun mereka tahu Lin Ming dan Seng Mei berbicara, mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Untuk sesaat, tidak satu pun dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan. Murid-murid Gunung Dewa Brahmik Besar sangat ketakutan. Mereka telah mematuhi perintah untuk datang ke sini dan membunuh Lin Ming dan mendapatkan halaman emas, tetapi dengan Seng Mei yang mendominasi bergabung, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Untuk menyerang di hadapan Seng Mei, tak satu pun dari mereka yang berani melakukannya. Lin Ming perlahan memutar cincin spasialnya, terus-menerus mengumpulkan auranya ke dunia batinnya di mana ia menutupi Magic Cube dengan lapisan demi lapisan energi. Magic Cube adalah alat Lin Ming yang paling penting, dan sesuatu yang sangat dirindukan oleh kaisar jiwa dan Seng Mei bahkan dalam mimpi mereka. Ini karena untuk menumbuhkan hukum kehidupan abadi kitab suci, mereka membutuhkan Magic Cube. Namun, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengambil chip ini. Alih-alih, ia harus menyembunyikannya sebaik mungkin, jika tidak konsekuensinya tidak terbayangkan. Menghadapi tatapan Seng Mei yang tampaknya menembus segalanya, bahkan jika Lin Ming yakin bahwa dia tidak bisa merasakan Magic Cube, dia masih secara tidak sadar menyembunyikannya. Sebelum aku mengeluarkan keripikku, aku punya pertanyaan untuk diajukan padamu. Kamu baru saja mengatakan bahwa orang-orang kudus perlu menyelesaikan suatu masalah sebelum mereka dapat melakukan serangan penuh terhadap kemanusiaan. Aku ingin tahu apa masalahnya. Atau, berapa lama sebelum orang-orang kudus menyelesaikan masalah ini? Berapa lama waktu yang dimiliki umat manusia? Sebelum Lin Ming datang ke dunia jiwa, dia sudah mendengar Empyrean Demon Down menyebutkan ini. Invasi orang-orang kudus akan datang jauh lebih awal dari yang mereka perkirakan. Ini membuat Lin Ming merasa tidak nyaman. Dia ingin mendengar kebenaran dari mulut Seng Mei. Seng Mei berpikir sejenak, «Ku rasa tidak ada masalah dalam diriku memberitahumu. Ada pemberontakan di Ruins Realm Primeval. Apakah kamu tahu apa itu? Reruntuhan alam purba, alis Lin Ming terangkat dan dia mengangguk. Dia secara alami tahu apa ini. Ketika dia bertarung dengan Good Fortune Saint San, dia telah mendengar tentang reruntuhan alam purba darinya. Dari urayannya itu tampak seperti dunia kuno yang dipenuhi dengan sejumlah besar alam mistik dan tempat penyimpanan ilahi, dan bahkan sisa warisan dari para tetua tertinggi di masa lalu. Banyak warisan para suci telah digali dari reruntuhan alam purba. Ini termasuk metode menerobos ke True Divinity yang telah diperoleh Lin Ming dari Good Fortune Saint San. Mereka telah digali dari reruntuhan alam purba. Seng Mei berkata, reruntuhan alam purba terletak di dalam wilayah para santo. Tapi, tetangga reruntuhan alam purba adalah alam semesta lain, dan di alam semesta ini, yang hidup di sana adalah semua ras kuno. Sepuluh miliar tahun yang lalu, seratus ras berjuang untuk sebuah kekuasaan, dan mereka menang untuk beberapa waktu dengan karakter. karakter terkenal yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara barisan mereka. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menurun, tetapi meskipun demikian ketika mereka bergabung bersama mereka adalah kekuatan yang menakutkan. Selama bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu, bagian dari dinding lamenting dewa yang membagi alam semesta melemah dan perang tanpa akhir meletus. Orang-orang kudus memutuskan untuk bergerak melawan ras kuno dan melenyapkan mereka, karena ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan reruntuhan alam purba, dengan demikian itu sangat penting. Sekarang, mereka ingin menyelesaikan tugas yang mereka mulai di masa lalu dan memusnahkan keturunan ras kuno ini sebelum mereka berurusan dengan kemanusiaan. Periode waktu ini dapat berlanjut selama 80 tahun atau 100 tahun aku tidak bisa menghitung waktu yang sebenarnya. Jadi seperti ini, Lin Ming menghela nafas. Tanpa ragu, keruntuhan alam purba adalah harta ilahi dari harta yang tak ada habisnya. Jika orang-orang kudus berhasil menjaga harta ilahi ini maka mereka akan memiliki keuntungan alami. Itu seperti roh yang menjaga Akasik Dream Universe. Dalam situasi seperti ini, orang-orang kudus perlahan-lahan meninggalkan umat manusia. Dalam bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu ketika tembok lamenting dewa telah memudar dan umat manusia telah dikalahkan, tidak sulit untuk memahami mengapa. Setelah semua, selama orang-orang kudus memiliki beberapa orang yang memperoleh beberapa warisan dunia dari reruntuhan alam purba dan dipromosikan menjadi dewa sejati, mereka akan jauh lebih kuat daripada manusia. A true divinity adalah keunggulan luar biasa dalam perang antara dua ras. Tetapi dibandingkan dengan spiritas, para suci tampaknya tidak memiliki keunggulan. Sangat baik, aku sudah menjawab pertanyaan kamu. Kamu bisa mengeluarkan keripikmu sekarang. Seng Mei menatap Lin Ming dan tertawa kecil, ingin tahu apa yang bisa dia keluarkan. Pertama, halaman emas. Lin Ming jelas berkata, matanya bersinar saat dia menatap Seng Mei. Masih ada 80 hingga 100 tahun sebelum orang-orang kudus memulai invasi penuh mereka terhadap kemanusiaan. Selama periode waktu ini, aku akan membantu kamu mengumpulkan halaman emas yang tersisa di Akasic Dream Universe. Tapi, aku memiliki syarat, dan itu adalah bahwa setiap kali aku mendapatkan halaman emas, aku bisa memberikannya kepada kamu tetapi pada saat yang sama aku juga berharap untuk meminjam halaman emas untuk dilihat dari kamu. Setelah itu, aku akan mengembalikannya. Aku percaya bahwa dengan latar belakang yang mendalam dari Soul Rapture Holy Lens, kamu seharusnya mengumpulkan lebih dari satu halaman emas. Lin Ming mengeluarkan chip pertamanya. Mendengar ini, Seng Mei tertawa. Kamu cukup percaya diri. Rencana yang lucu. Ada sedikit ironi dalam nada bicara Seng Mei, keripik tawar kamu ini sama dengan menggunakan barang-barang milik kami Spiritas sebagai keuntungan untuk diberikan kepada kami. Selain itu, kamu ingin halaman emas Soul Lens Rapture suci aku. Ini adalah manfaat luar biasa bagi kamu, namun kamu menganggapnya sebagai tawar-menawar. Aku tidak peduli apakah halaman emas itu milik para Spiritas. Seperti berdiri, kamu tidak dapat memperoleh semuanya saat ini, bukan? Lin Ming menjawab, dia tidak panik karena perkataan Seng Mei dia sudah mengantisipasi sanggahan ini. Seng Mei menggelengkan kepalanya, mereka benar-benar sulit diperoleh saat ini, tetapi kamu terlalu percaya diri. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan sesuatu? Halaman emas yang mudah didapat sudah lama diambil di Akasik Dream Universe, dan yang tersisa sangat sulit untuk diambil, masing-masing lebih sulit daripada yang terakhir. Ketika leluhur pertama dari Spiritas menciptakan Akasik Dream Universe di masa lalu, standar yang digunakannya adalah standar 10 miliar tahun yang lalu. Saat itu, pahlawan tak berujung naik di jajaran orang-orang di tingkat yang tidak bisa dibandingkan dengan hari ini. Jika kamu ingin mengambil halaman emas, maka itu sama dengan menjadi setara dengan standar bakat terkuat sejak 10 miliar tahun yang lalu, jika tidak, tidak ada peluang sama sekali. Kamu sepertinya tidak mengerti apa-apa. Kamu ingin memberitahu aku bahwa kamu dapat mengumpulkan semua halaman emas dalam 80.100 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Aku akan mengakui bahwa kamu adalah putra surga yang bangga dan aku bahkan akan mengakui bahwa di dunia kultivasi yang sama, kekuatan tempurmu mungkin di atas milikku. Tapi jangan lupa, Grand Rain Carnation Art aku belum mencapai kesempurnaan. Setelah menyelesaikan revolusi ke-7 bakat aku meningkat sekali, tetapi bahkan dengan ini aku tidak memiliki kepercayaan diri dalam mendapatkan halaman emas. Sebagai contoh, ambil rentang gunung Valengut ini sebagai contoh. Ingin sepenuhnya memahami prinsip-prinsip pada platform kuil dan mendapatkan halaman emas, bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Selain itu, ini melibatkan hukum roh, dan dalam domain ini aku jauh melampaui kamu. Alasan aku datang ke Valengut Mountain Rang adalah untuk dengan mudah mencoba pencerahan setelah menyelesaikan reinkarnasi ke-7 aku. Aku tidak percaya kamu memiliki kesempatan sedikitpun untuk melampaui aku. Seng Mei memiliki harga diri dan kepercayaan pada dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan mudah percaya pada Lin Ming. Namun, Lin Ming tidak terintimidasi sama sekali. Dia dengan ringan berkata, semuanya tergantung pada individu. Tanpa usaha, tidak ada yang bisa dicapai. Tindakan kosong tidak ada artinya. Apa yang kamu katakan adalah kebenaran, dan mungkin ada beberapa halaman emas yang tidak dapat aku peroleh, tetapi pada saat yang sama, ada beberapa halaman emas yang tidak dapat kamu peroleh. Jadi, jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu? Dan aku juga punya dua chip tawar menawar lagi. Lalu terus berbicara, kata Seng Mei acuh tak acuh. Chip tawar menawar pertama Lin Ming tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Kedua, hukum kehidupan kekal. Kata Lin Ming mengejutkan. Mata Seng Mei menyala dengan cahaya yang tiba-tiba. Meskipun dia biasanya halus dan acuh tak acuh, bahkan dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Apa katamu? Matanya melihat melalui laut spiritual Lin Ming, seolah-olah dia ingin menatap jiwanya. Pada saat ini, Lin Ming sangat tegang. Dia juga tidak punya pilihan selain membuang umpan yang adalah hukum kehidupan kekal. Ini karena dia sangat menyadari betapa kecil sebenarnya bobot yang dimiliki halaman emas. Seperti yang dikatakan Seng Mei, halaman emas itu milik para spiritas, dan apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak adalah cerita lain. Seng Mei menatap Lin Ming untuk waktu yang lama. Lin Ming berkata, aku bisa belajar hukum kehidupan kekal dengan kamu mungkin ada beberapa efek yang tidak terduga. Seng Mei mengungkapkan cahaya yang ragu-ragu dan bingung ketika dia mendengarkan Lin Ming berbicara. Dia bergumam, kamu jelas bukan spiritas, tapi jiwamu memiliki beberapa karakteristik jiwa abadi, namun sama sekali tidak sama. Aneh sekali. Hukum kehidupan kekal menuntut jiwa kekal untuk mengarahkan dan bertindak sebagai katalis. Meskipun Seng Mei adalah seorang jenius yang tak ada bandingannya dari spiritas, dia tidak memiliki jiwa abadi. Godaan hukum kehidupan kekal itu terlalu besar, bahkan melampaui seni reinkarnasi agung. Siapa yang tidak ingin menjadi abadi? Seng Mei menemukan dirinya tidak dapat menolak kondisi ini. Bahkan jika dia merasa bahwa Lin Ming tidak memiliki jiwa kekal sejati dan mereka tidak pernah bisa menumbuhkan hukum kehidupan kekal, setidaknya masih ada secercah harapan. Seng Mei terdiam. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, jika kamu benar-benar memiliki jiwa yang abadi, maka jika kamu bersedia memberi aku setengah dari kekuatan jiwa sumber kamu, maka mungkin aku, mungkin benar-benar memiliki peluang terkecil untuk memata-matai misteri hukum Taurat. Hidup abadi, tubuh Fana dapat dengan paksa disita, tetapi jiwa tidak bisa. Jiwa adalah keberadaan yang terlalu rapuh. Jika seseorang mencoba menggunakan kekuatan untuk menangkapnya, maka jiwa akan binasa, tidak meninggalkan nilai sama sekali. Tapi Seng Mei tidak percaya bahwa Lin Ming dapat mengolah hukum kehidupan kekal, karena menurutnya jiwa Lin Ming tidak sempurna. Meski begitu, ada sedikit harapan, dan untuk harapan kecil ini dia mau bertarung. Lalu, chip terakhirku. Jika sekutu roh dengan kemanusiaan dan kemanusiaan dapat melewati bencana ini, maka aku bersedia berjuang untuk roh selama sepuluh juta tahun untuk memusnahkan para kudus. Lin Ming bisa melihat ambisi bahwa spirita harus menelan orang-orang kudus, sehingga ia mengeluarkan chip terakhirnya, sendiri. Kamu bahkan membuat dirimu menjadi tawar-menawar. Sepertinya kamu benar-benar bersedia melakukan apa saja yang kamu bisa. Seng Mei tersenyum samar, untuk pergi berperang demi para rohaniawan selama sepuluh juta tahun dan menghancurkan orang-orang kudus. Untuk balapan yang sudah menurun tajam, apakah itu layak? Kamu memasuki jalan Asura, memasuki dunia jiwa, dan aku tidak tahu berapa harga yang harus kamu bayar untuk melakukannya atau bahaya apa yang kamu alami di sepanjang jalan, tetapi semua yang kamu lakukan tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Dengan jumlah kekuatan sangat kecil, apakah kamu benar-benar percaya kamu dapat mempengaruhi naik turunnya seluruh ras? Di masa lalu ketika orang-orang kudus menyerbu alam ilahi, segel ilahi Empyrean telah menembus ke batas keilahian sejati, dan meskipun demikian ia gagal, apalagi kamu saat ini. Orang-orang kudus tidak akan memberi kamu kesempatan sedikitpun. Apakah kamu tahu bahwa ketika kamu datang untuk mencariku, berharap untuk membentuk aliansi antara manusia dan roh, pada saat kamu mengusulkan kondisi kamu, aku sudah bisa merasakan untayan kecil duka berkabung darimu. Kata-kata Seng Mei seperti jarum yang menusuk ke dalam perasaan terdalam Lin Ming. Pikiran Lin Ming bergetar. Saat dia melihat Seng Mei, napasnya tercekat. Kamu adalah naga ilahi muda yang belum sepenuhnya tumbuh menjadi kulitmu sendiri, namun kamu ingin menempatkan belenggu seberat itu pada dirimu sendiri. Apakah itulah ya? Aku menyarankan kamu untuk menyerah pada kemanusiaan. Dengan bakat kamu, tidak perlu bagi kamu untuk mengikat diri ke kapal yang tenggelam yang adalah manusia. Kamu tidak dapat membayangkan seperti apa masa depan kamu nantinya. Jika kamu mengikuti aku, kami dapat membuat fondasi yang akan bertahan selama miliaran tahun. Bakat kamu bahkan melebihi kemampuan aku. Bersama-sama, kita dapat mempelajari warisan kuno dan menciptakan legenda kita sendiri, menjadi eksistensi yang mengantar ke era baru yang makmur. Sama seperti Asura Roadmaster. Sama seperti Nenek Mo yang pertama para Spiritas. Di masa lalu, Asura Roadmaster dan leluhur pertama dari Spiritas masing-masing meninggalkan dunia mereka sendiri, sepuluh miliar tahun kemudian, mereka masih dihormati oleh orang-orang, dan semuanya tunduk pada nama mereka. Tapi, apakah kamu tahu sesuatu tentang ras mereka? Apakah kamu tahu dari ras mana Asura Roadmaster berasal, atau ras apa yang berasal dari Nenek Mo yang pertama Spiritas? Kitab Suci Spiritas dapat disebut Kitab Suci Spiritas, tetapi kebenarannya adalah bahwa halaman emas tidak pernah menyebutkan Spiritas untuk memulai. Sebagai ras paling kuat di 33 surga, kita Spiritas secara ceroboh membentuk hubungan dengan leluhur pertama yang menyebut diri kita keturunannya. Ketika kekuatanmu berdiri di atas seluruh ras, apa arti pentingnya ras itu untukmu? Jika mereka bisa melakukan ini, mengapa kita tidak? Suara Seng Mei adalah hantu, kata-katanya mengandung ambisi yang mengerikan. Pada saat itu, dia seperti seorang penyihir yang menggoda kehendak seluruh umat manusia, setiap kata-katanya dipenuhi dengan kekuatan untuk menyesatkan hati. Pada saat itu, Lin Ming benar-benar jatuh linglung tapi, dia dengan cepat menenangkan diri. Dia bisa merasakan kekuatan jiwa yang kuat berasal dari Seng Mei yang mengisi kata-katanya dengan kekuatan yang luar biasa menarik, membuatnya sehingga siapapun yang mendengarkannya tidak bisa membantu tetapi keinginan untuk mematuhi keinginannya. Aku dan kamu, fondasi selama miliaran tahun. Satu era tidak akan mengakomodasi dua karakter tanpa tandingan. Di masa lalu, Asura Roadmaster dan pencipta Kitab Suci berperang hidup dan mati. Selain itu, dalam jajaran spiritas ada juga penguasa sejati dari Tanah Suci Rapture Jiwa, Kaisar Jiwa. Bagaimana mungkin dia juga tidak berhasrat untuk mendirikan yayasannya sendiri yang akan bertahan selama miliaran tahun? Kata-kata Lin Ming dingin, tetapi hatinya ada di semua tempat. Dia tidak bisa melihat jalan di depannya, dia tidak bisa sepenuhnya memahami Seng Mei, dan dia pasti tidak tahu apa yang diinginkan oleh Kaisar Jiwa yang misterius itu. Semuanya hanyalah kekacauan. Dalam masa-masa yang berubah ini dia hanyalah percikan kecil air. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tindakannya sepertinya tidak layak disebutkan sama sekali. Dari saat dia melangkah ke Jalan Seni Beladiri sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia merasakan keputusasaan yang begitu dalam. Bahkan ketika dia berusia 15 tahun dan meninggalkan Green Mulberry City untuk pergi ke Ibu Kota Kerajaan Langit Ilahi. Bahkan menghadapi pacar masa kecilnya Lan Yunyu yang meninggalkannya untuk orang lain, bahkan ketika Mayor Angkatan Darat mencoba untuk memasang penghalang dalam dirinya mungkin, bahkan ketika dia tidak punya tempat untuk pergi dan terpaksa. Terpaksa pergi ke pavilion kejelasan besar untuk bekerja di dapur binatang buas yang meremehkan, dia tidak pernah merasa begitu tidak berguna. Pada saat itu, dia percaya bahwa selama dia cukup rajin dan berusaha cukup, dia akan dapat berhasil. Tidak peduli seberapa sulit jalannya di depannya, dia akan berjuang untuk masa depan yang lebih cerah dengan kemauan dan ketekunannya. Tapi sekarang, Lin Ming merasa bahwa bahkan jika dia ingin melakukan upaya sebanyak yang dia bisa, dia bahkan tidak memiliki arah yang bisa dia masuki. Tidak ada yang lain selain kebingungan di sekelilingnya. Namun, bahkan jika dia bingung, dia tahu bahwa bahkan di Green Mulberry City tempat dia dibesarkan, ada orang yang dia kenal. Di dunia ini, masih ada orang yang dianggap teman dan keluarganya. Ada Lin Clan, orang tuanya, para murid Divine Phoenix Island, Clan Phoenix Kuno, Mu Qiyanyu, Qin Xing Suan, Lin Xiao Ge, Mo Ever Snow, Xiao Moxian, Mimpi Dewa Senior, Empyrean Fast Universe. Ada juga orang yang belum pernah ia temui sebelumnya tetapi telah mati karena berusaha melawan orang-orang kudus dalam pertempuran, Empyrean Primordius. Dan ada kawan Empyrean Primordius yang telah mempercayakan Lin Ming dengan warisan terbesarnya, Naga Hitam. Ada juga Dewi Kuno, yang telah menyerahkan tubuhnya kepada Mo Ever Snow dan menyelamatkan hidupnya. Akhirnya, bahkan ada anak yang belum lahir Lin Ming. Dalam beberapa napas kali, banyak orang yang telah ditemui Lin Ming melalui perjalanannya melintas di benaknya. Setelah tumbuh selama lebih dari 100 tahun, ia telah berhubungan dengan banyak orang. Beberapa dari mereka hanya melewati kenalan, tetapi beberapa dari mereka ia berbagi hubungan yang sangat dalam dan kompleks dengannya. Beberapa telah membantunya tumbuh dan memberinya kesempatan hidup baru. Beberapa dari mereka adalah tetua yang telah mengenali dan mendukungnya. Beberapa telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Dan beberapa bahkan istrinya. Mereka semua adalah bagian dari kemanusiaan. Umat manusia telah merawatnya dan menjadikannya siapa dia. Dan sekarang, orang-orang ini harus bertarung bersama dengan umat manusia, bahkan jika kekuatan mereka tidak signifikan. Mereka semua bisa binasa dan dimusnahkan bersama dengan seluruh umat manusia. Untuk hidup sendiri dan untuk dirinya sendiri, ini menyebabkan Lin Ming merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Seseorang selalu membutuhkan kelompok untuk mengenalinya. Ketika semuanya hancur, ketika keluarga dan teman-temannya semua pergi, meninggalkannya sendirian, maka bahkan jika dia bisa menangkap langit dan bumi di telapak tangannya dalam jutaan tahun, bahkan jika dia bisa menguasai alam semesta sendirian, apa artinya apakah ada di sana? Bahkan jika dia memperoleh hidup yang kekal, yang tersisa hanyalah kesunyian abadi dan siksaan kekal. Aku tidak akan meninggalkan akarku, juga anakku tidak akan dilahirkan ke dunia di mana rasnya sendiri tidak ada lagi. Lin Ming bergumam, seolah-olah dia memberitahu Sheng Mei ini dan juga mengatakan pada dirinya sendiri. Sheng Mei memandang Lin Ming dan dengan ringan berkata, Aku hanya tidak ingin melihatmu hancur karena ini. Tetapi karena kamu bersikeras, aku tidak akan mencoba mengubah pikiran kamu lagi. Namun, jika kamu hanya ingin spiritas untuk campur tangan dengan para santa, keripik kamu masih jauh dari cukup. Satu-satunya pengecualian adalah jika kamu dapat memperoleh semua halaman emas dan juga membantu aku menemukan jalan perkiraan untuk mengolah hukum kehidupan kekal. Jika demikian, maka aku mungkin dapat mengubah keputusan para spiritas dan meminta mereka menyerang para suci agar umat manusia memiliki lebih banyak waktu. Tapi, aku rasa kamu tidak memiliki kemampuan ini. Sheng Mei mengajukan persyaratannya sendiri. Tetapi setelah mendengar ini, Lin Ming merasakan jantungnya jatuh ke perutnya. Belum lagi halaman emas, tetapi hanya membantu Sheng Mei menemukan jalan perkiraan untuk menumbuhkan hukum kehidupan kekal membuat Lin Ming benar-benar tidak mengerti. Satu-satunya cara yang mungkin baginya adalah memberi Sheng Mei Magic Cube. Lin Ming merasa sulit untuk membayangkan. Dengan bakat Sheng Mei, jika dia mendapatkan Magic Cube, batas apa yang akan dia capai? Pada saat ini, Sheng Mei berbalik dan melihat semua elit muda di sekitar Lin Ming. Dia dengan samar berkata, kalian semua, bubar. Kata-kata ini membuat tidak ada ruang untuk argumen. Semua orang merasakan jantung mereka berdetak kencang. Permaisuri, para murid dari Gunung Dewa Brahman, Lin Ming besar hampir jatuh ke tanah. The Great Brahmic God King bahkan telah menggunakan Great Art tanpa batasnya, menggunakan sebagian dari kultifasinya untuk mencari keberadaan Lin Ming. Dan setelah itu, banyak murid telah meninggal dan mereka bahkan meneriakkan harga tinggi untuk membuat semua orang menyerang Lin Ming untuk membunuhnya. Tetapi dengan sedikit kata-kata Sheng Mei, dia ingin mereka semua pergi. Maka semua upaya mereka akan sia-sia. Jika mereka kembali seperti ini, bagaimana mereka bisa menghadapi Raja Dewa Brahmic Besar? Jika mereka masih ingin membunuh Lin Ming, mereka harus menyerang Sheng Mei terlebih dahulu. Tetapi untuk menyerang Permaisuri Jiwa para roh, tidak ada dari mereka yang berani melakukannya. Bahkan jika mereka mencoba, mereka akan langsung dibantai oleh Sheng Mei. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Permaisuri Jiwa, aku di sini karena Raja Dewa Brahmic Besar telah memutuskan bahwa kita harus membunuh Lin Ming, dan kita telah membayar harga yang tak terukur untuk melakukannya. Tetapi karena beberapa kata Permaisuri, kita harus menyerah di tengah jalan. Permaisuri, bukankah kamu mendorong kami terlalu jauh? Murid berpakaian kuning terkemuka dari Great Brahmic God Mountain berkata. Tapi kulit Sheng Mei berubah sedikit lebih dingin. Suhu di sekitarnya turun dengan cepat dan murid berpakaian kuning itu merasakan jantungnya membeku. Dia kehilangan semua keberanian dan keinginan untuk mengatakan hal lain. Aku sendiri akan menjelaskan masalah ini kepada Raja Dewa Brahmic Agung. Sekarang, kalian semua bisa pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Sikap Sheng Mei luar biasa, menyebabkan murid-murid Great Brahmic God Mountain memiliki jantung yang berdegup kencang, seperti drum dalam tempo cepat. Mereka semua kehilangan keinginan untuk melanjutkan. Jangankan status Sheng Mei, kekuatannya saja sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka semua mundur. Bagaimana Lin Mook ini terkait dengan Soul Empress? Banyak orang berpikir sendiri, bingung. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan Lin Ming kepada Sheng Mei tentang transmisi suara mereka, tetapi mereka dapat mengkonfirmasi bahwa Lin Ming memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Sheng Mei, hubungan yang tidak biasa sama sekali. Jika tidak, Sheng Mei tidak akan berbicara dengan Lin Ming untuk waktu yang lama. Bocah ini, apakah dia juga dari pengaruh besar? Sepertinya kita melakukan kesalahan. Kami benar-benar menendang tembok kali ini. Banyak seniman bela diri di platform kuil saling melirik dengan cemas. Mereka sudah lama memutuskan semua pikiran untuk membunuh Lin Ming setelah perintah Sheng Mei. Semua orang mulai mundur satu demi satu. Tidak ada dari mereka yang berani menentang Sheng Mei. Hanya mereka yang berasal dari Gunung Dewa Brahmik Besar yang tidak mau mundur. Meskipun mereka bisa setuju dengan tidak membunuh Lin Ming, mereka masih perlu mengambil halaman emas yang ada padanya. Tapi, ini ditolak oleh Sheng Mei. Aku akan membawa halaman emas kayu kedua ke Gunung Dewa Brahmik Besar sendiri dan membiarkan Raja Dewa Brahmia Agung melihatnya. Tetapi jika kamu ingin mengambilnya sendiri, itu tidak mungkin. Aku akan mengulangi diri aku untuk terakhir kalinya. Pergi sekarang, atau jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Saat Sheng Mei berbicara, energi dingin keluar dari tubuhnya. Tercakup dalam energi dingin ini, semua orang dari Great Brahmik God Mountain merasa seolah-olah mereka telah kembali ke manusia biasa dan telah didorong ke bidang salju dan es yang tak ada habisnya. Mereka berubah dingin dari kepala mereka ke jari kaki mereka. Akhirnya, mereka menundukkan kepala dengan tunduk dan mulai pergi. Dalam beberapa napas waktu, tidak ada yang tersisa. Meskipun Sheng Mei telah mengusir mereka, dia tidak akan menyinggung Raja Dewa Brahmik Besar. Dia akan setuju untuk membiarkannya melihat halaman emas kayu kedua dan juga memberinya kompensasi tambahan yang memadai untuk hari ini. Lagipula, dia masih merupakan pusat kekuatan True Definity dari para Spiritas. Ini adalah faktor yang harus dipertimbangkan Sheng Mei. Yang benar adalah bahwa hubungan antara Spiritas True Definities tidak sepenuhnya harmonis. Mereka hanya akan bersatu ketika menghadapi ancaman eksternal. Setelah semua orang pergi, Sheng Mei menatap Lin Ming. Dia berkata, mari kita mulai. Kondisi pertama kamu kami akan bertukar halaman emas, satu untuk satu. Kata-kata Sheng Mei menyebabkan pikiran Lin Ming bergetar. Bertukar halaman emas adalah suatu kondisi yang lebih memuntungkan bagi Lin Ming. Ini karena Sheng Mei sudah membaca replika halaman emas, tetapi Lin Ming belum melihat apapun. Pada saat ini, Sheng Mei mengumpulkan tangannya. Di sela-sela telapak tangannya, sinar kemasan cahaya mulai bersinar ketika sebuah halaman emas yang tampaknya berputar dari sutra mulai perlahan muncul. Ketika orang-orang di ujung yang jauh melihat ini, mereka semua menahan napas. Bagi hampir semua orang ini, ini adalah pertama kalinya mereka melihat halaman emas. Kayu pertama, itu juga yang pertama dari halaman emas. Kata Sheng Mei sama. Halaman emas Lin Ming adalah halaman kayu kedua, dan dengan demikian halaman kedua, satu langsung terhubung ke halaman pertama. Jika mereka dapat dihubungkan bersama dan dipelajari sejak awal, keuntungannya tentu akan luar biasa. Untuk Sheng Mei untuk mengambil halaman kayu pertama lebih dari menunjukkan ketulusannya. Sheng Mei juga berkata, hanya ada sepuluh halaman emas. Tetapi, Kitab Suci Spiritas mencakup lebih dari sepuluh halaman emas. Ada juga banyak hal lainnya. Saat Sheng Mei berbicara, halaman emas sudah berkibar ke tangan Lin Ming. Adapun halaman emas kayu kedua Lin Ming, ia menyerahkannya ke Sheng Mei. Kedua orang bertukar halaman dan mulai merenungkannya. Lin Ming duduk di platform kuil, hatinya tidak lagi memikirkan hal lain. Indranya terfokus dan itu seperti lonceng alam bergema di telinganya, memungkinkannya untuk bermeditasi dengan lebih tenang. Area di sekitarnya tampaknya telah menjadi ruang yang benar-benar terpisah, terputus dari dunia luar. Di tangannya, halaman emas yang dia telah bertukar dengan Sheng Mei perlahan-lahan menyatu ke dunia batin dan laut spiritualnya, berubah menjadi motif cahaya seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak dalam jiwa ilahinya. Laut spiritualnya dipenuhi ombak yang mengamuk. Dalam trans yang mendalam, Lin Ming segera tiba di depan dunia Fata Morgana yang gelap gulita. Tanah tempat dia berada sepertinya terbuat dari ketiadaan, tetapi jika dia menyentuh sesuatu, dia bisa merasakan tanah itu sangat kuat. Ruang dingin itu kosong dan dipenuhi dengan misteri yang menakutkan. Di kejauhan, banyak orang yang ditutupi lingkaran cahaya mistis, memancarkan cahaya tanpa akhir. Mereka berbisik dengan suara rendah, nyanyian mereka bergema di udara. Ayat-ayat ini tidak jelas dia tidak bisa mengerti satu katapun. Tetapi dagingnya dan jiwa ilahinya dapat merasakan kekuatan yang jelas berasal dari mereka. Ini adalah perasaan misterius, yang hanya bisa dirasakannya tetapi tidak dijelaskan. Perasaan ini memungkinkannya untuk melihat banyak hal, bayangan yang luar biasa melewati matanya seperti butiran pasir yang jatuh dalam badai. Dia melihat pohon surga, mahkotanya yang mengjulang tinggi, menembus ke kejauhan seperti gunung dan menusup ke langit. Pohon ini mulai berderak dan terbakar. Energi esensi melesat keluar dan kekuatan hidupnya terputus. Itu menabrak tanah, menjadi abu, setelah angin dan hujan, abu pohon besar itu meleleh ke bumi, menghilang tanpa jejak. Dia melihat laut tanpa batas dengan naga ikan melompat dan Leviathan membentang sejauh 90 ribu mil. Seluruh laut hidup dan menakjubkan. Tetapi dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan api yang sangat cerah dan air laut menguap. Laut menjadi ladang mulberry. Dia melihat planet besar dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Lang memekik di langit yang tak berujung dan harimau meraung dan serigala melolong di hutan. Ada kota-kota yang ramai, terpaut dalam asap dan bau dunia fana, tetapi ketika tahun-tahun berlalu, langit mulai pecah dan bumi runtuh. Api dan air berkobar di sekitar dan dunia yang ramai menjadi salah satu teror dan bencana, semua kehidupan memudar dalam kekacauan. Satu demi satu, gambar yang tak terhitung jumlahnya menjalin bersama di hadapannya, memanifestasikan dan kemudian dihancurkan. Semua gambar memancarkan energi kematian dingin yang sedingin es, semburan kehancuran tanpa akhir. Lin Ming tampaknya menjadi pohon yang mengjulang tinggi, laut, bintang. Dengan kejelasan yang tak tertandingi, dia bisa merasakan bagaimana dia dihancurkan, bagaimana dia mati. Kematian, hanya semua hal yang kembali ke rumah mereka, Lin Ming menghela nafas, hatinya menjadi lebih sunyi. Adegan kematian tak berujung menyebabkan perasaan tertentu meresap dalam pikiran Lin Ming. Dengan kematian, pasti ada kehidupan. Ini adalah dua tahap terpenting dalam hidup. Ketika pemikiran ini muncul, itu menjadi awan asap yang naik ke langit tertinggi, tidak dapat ditahan. Sosok-sosok yang melantunkan kehampaan itu seperti matahari. Mereka mulai memancarkan cahaya terang yang menyilaukan yang menerangi segala arah. Bang! Dari pohon surga yang mengjulang tinggi yang terbakar oleh api yang mengamuk dan menjadi abu, abu-abu itu mulai memberi makan bumi. Dari tempat itu runtuh, bibit kecil muncul. Hujan turun dari langit dan angin kencang membantunya tumbuh lurus dan tinggi. Bilah rumput hijau tubuh, masih masing-masing tampak tinggi dan penuh dengan keagungan. Dari laut yang kering, angin bangkit, ribuan sungai mulai membengkak dari segala arah, menjelajahi dunia kiri dan kanan, perlahan-lahan bergabung bersama menjadi lautan tanpa batas sekali lagi. Dari pusat planet yang hancur, sebuah nukleus mulai terbentuk sekali lagi. Selama miliaran tahun ia mengumpulkan kekuatan spiritual alam semesta yang tak terbatas, tumbuh sekali lagi. Planet ini secara bertahap mengembang, dan kehidupan mulai muncul di permukaannya. Setiap adegan dipenuhi dengan vitalitas menggelegak tak habis-habisnya. Pada saat ini, Lin Ming adalah benih. Dia mengulurkan anggota tubuhnya, menyerap nutrisi dari abu pohon yang mengjulang tinggi. Dia menjadi pohon muda dan mulai tumbuh perlahan. Dia adalah dasar laut yang kering. Dari keheningan yang mematikan, uap air yang tak terbatas mulai berkumpul, membasahi tanah sekali lagi. Dia adalah inti planet yang dingin dan kesepian. Melalui miliaran tahun kesendirian, ia mengakumulasikan esensi spiritual dari alam semesta yang tersebar tipis, akhirnya melahirkan bentuk-bentuk kehidupan tanpa akhir. Dari nyanyian yang tak terbatas, Lin Ming menyadari pengalaman hidup sampai mati, dari kematian ke kehidupan. Dia menjadi semua hal, mengulangi siklus tanpa henti. Lagi dan lagi dan lagi. Hatinya berubah dari sunyi menjadi sunyi, dari susah menjadi sunyi, terus-menerus ditempah. Dia tiba-tiba mengerti, teks-teks yang melayang di laut spiritualnya mulai beresonansi dengan nyanyian yang tak berujung. Ia menjadi bilah rumput, sekaligus pohon yang mengjulang tinggi. Dia menjadi setetes air, juga lautan luas. Ia menjadi nukleus planet, sekaligus planet raksasa. Dia adalah segalanya, dan segalanya adalah dia. Alam semesta adalah samsara, ruang dan waktu adalah tak terbatas. Lin Ming diam-diam membaca teks-teks sederhana, setiap kata bersinar di dalam hatinya, mengambang di kehampaan pikirannya seperti bintang. Mengambang di laut rohaninya, teks-teks kuno dari halaman emas mulai beresonansi dengan kata-katanya. Rune-Rune mulai melepaskan sorakan yang kuat, menjadi semakin cerah. Meskipun beberapa teks masih tetap tidak jelas dan membingungkan, Lin Ming saat ini sudah memahami makna sebenarnya yang penting yang terkandung dalam halaman emas yang telah diperjualbelikan oleh Seng Mei. Sutra Asura yang ditinggalkan Guru Jalan Asura dapat dikatakan berbicara tentang Dao Surgawi tertinggi yang berdiri di atas 33 surga itu adalah kekuatan alam semesta. Kemudian, halaman-halaman emas yang tertinggal di antara para spirita berbicara tentang kembali ke asal seseorang yang sebenarnya. Akulah alam semesta. Aku adalah segudang eksistensi. Pada platform kuil diseret ke tebing terjal, Soul Empress Seng Mei menggapai pencerahan tidak terlalu jauh dari Lin Ming. Energi dingin es telah membekukan dinding es tebal seribu kaki di sekelilingnya. Rune aneh melintas di sepanjang mereka, membuat mustahil bagi orang lain untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Ada pun tanda lautan jiwa, sejak saat Seng Mei duduk di platform kuil dan mulai melihat halaman emas kayu kedua, tanda lautan jiwa ini juga mulai menyala. Pada hari ke-100, tanda lautan jiwa ke-4 sudah mulai memancarkan cahaya redup. Di atas tebing, beberapa anak surga yang bangga dari berbagai ras bersuka Ria melihat hal ini. The Soul Empress benar-benar sengit. Terakhir kali dia di sini, dia menyalakan tiga tanda lautan jiwa dalam 108 hari. Sekarang, hanya dalam 100 hari dia sudah dapat memiliki tanda laut jiwa ke-4 bersinar dengan cahaya redup. Dalam waktu benar-benar menyalakannya tidak akan ada masalah sama sekali. Mungkin kali ini permaisuri jiwa benar-benar mungkin bisa mendapatkan halaman emas dari pegunungan Valen God ini. Tentu saja. Terakhir kali permaisuri jiwa ada di sini dia hanya menyelesaikan revolusi ke-6-nya, tetapi sekarang dia telah menyelesaikan ke-7. Tidak ada yang membandingkan dia dari dulu ke dia sekarang. Selain itu, Lin Ming memberinya halaman emas kayu kedua, membuatnya lebih kuat. Jadi Li Festone tersenyum. Sebagai seseorang yang awalnya di sini di Valen God Mountain Rang untuk mencoba pencerahan, ia secara alami tidak pergi dengan mereka yang berasal dari Great Brahmic God Mountain. Dia tinggal di tebing untuk melanjutkan pencerahannya. Permaisuri jiwa Seng Mei datang dari tanah suci yang sama dengan yang dia lakukan. Jika Seng Mei kuat, itu juga sesuatu yang bisa dibanggakannya. Namun, saat dia melirik Lin Ming, yang berada di platform kuil tidak terlalu jauh darinya, cahaya yang kompleks memenuhi matanya. Karakter ini Lin Ming sama dengan teka-teki. Dia membuat jantung berdegup kencang. Bocah ini memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Aku ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Jadi Li Festone tidak berani melihat ke bawah pada latar belakang Lin Ming lagi. Kemudian, pada platform kuil kesepian Lin Ming, cahaya tanda lautan jiwa pertama mulai bersinar. Setelah itu, tanda lautan jiwa kedua dan ketiga menyalah. Ini berarti bahwa Lin Ming akhirnya selesai melihat halaman emas dan mulai memahami hukum pada platform kuil. Cahaya itu menyilaukan, seperti miniatur matahari terbit. Itu bahkan lebih cerah dari upaya sebelumnya Lin Ming, dan tidak lebih buruk dari Seng Mei. Anak-anak surga yang sombong merasa sulit untuk tidak memperhatikan apa yang terjadi. Seng Mei dan Lin Ming, dua jenius tak tertandingi, telah tiba di Valen God Mountain Rang. Bisakah mereka menciptakan keajaiban di sini? Pada saat ini, Lin Ming seperti sumur kuno di platform kuil, tenang dan tenteram. Meskipun ada banyak hal yang masih tidak diayakini, dia sudah menyadari arti sebenarnya dari halaman emas yang diperjual belikan oleh Seng Mei. Sekarang, dia hanya perlu waktu untuk secara perlahan memverifikasi kebenaran di dalam halaman emas dan menguasainya. Namun, hanya memahami arti sebenarnya dari halaman emas saja memberi Lin Ming banyak manfaat. Kekuatan jiwa melonjak seperti gelombang di dalam tubuhnya, membasuhnya tanpa akhir dan membuatnya merasa seolah-olah dia dilahirkan kembali. Tanpa henti, dia mulai dengan cepat memahami prinsip-prinsip di atas platform kuil. Dia tahu bahwa selama dia mendapatkan lebih banyak halaman emas dan memverifikasi satu sama lain, akan lebih mudah untuk menguasainya. Untungnya, perasaan singkat ini muncul. Dalam jiwanya yang ilahi, teks-teks dari dua halaman emas bergemas satu sama lain, memancarkan suara alam yang menenangkan pikiran Lin Ming. Setelah satu hari berlalu, tanda lautan jiwa keempat menyala dengan mulus. Tetapi setelah itu, memahami sesuatu lebih jauh menjadi semakin sulit. Platform kuil yang gelap diselimuti kekuatan besar yang memancarkan kekuatan mistis yang tak ada habisnya. Tidak tahu kapan, Lin Ming menemukan bahwa ia tampaknya telah melangkah ke beberapa jalur berliku yang sempit. Tidak ada apa-apa selain kabut di sekitarnya. Dia tidak bisa melihat sekelilingnya atau kemana dia harus pergi. Dalam kabut berkabut ini, dia seperti kapal kesepian di laut yang gelap gulita, tak berdaya dan hilang, mengambang dengan tenang di dunia. Bahkan lampu berkilau di depannya yang memancarkan suara misterius telah menghilang. Sepertinya dia benar-benar terputus dari dunia luar. Perasaan ini, pikiran Lin Ming menegang. Jika dia tidak bisa melarikan diri dari labirin aneh ini, maka pemahaman berikut akan semakin sulit. Untuk memahami prinsip platform kuil di Valengut Mountain Rang adalah tugas yang sangat sulit. Sejak zaman kuno, seniman bela diri spiritas yang tak terhitung jumlahnya telah berusaha untuk mendapatkan pencerahan di sini, tetapi mereka semua telah dikalahkan satu demi satu. Ini termasuk true divinities muda. Dengan demikian, beberapa orang bahkan curiga bahwa aturan dunia sudah diblokir di sini. Tidak seorang pun harus dapat memperoleh hasil apapun. Meskipun Lin Ming percaya pada dirinya sendiri, dia tidak berpikir dia lebih kuat dari para spiritual sejati dewa ketika mereka masih muda. Mendekati kemacetan, Lin Ming menjadi semakin berhati-hati. Pada saat ini, dalam pikiran Lin Ming, ia mencoba mengingat beberapa konten dari halaman emas kayu pertama dan kedua. Arti sebenarnya dari halaman emas yang telah dia pahami mulai bersinar seperti bintang, memancarkan suara dawa besar dari dalam dirinya seperti bel besar yang bergemuruh di benaknya. Kabut tebal di sekitarnya tersebar dan laut hitam menghilang. Di depannya, jalan lain muncul. Itu sederhana dan sederhana, mengarah ke suatu titik di cakrawala yang tak berujung, seolah-olah mengarah ke masa lalu, seolah-olah mengarah ke masa depan yang tak terbatas yang mungkin. Mata Lin Ming cerah. Raungan aneh lainnya terdengar di kepalanya. Setelah mendapatkan beberapa pemahaman, dunia tiba-tiba menjadi hitam sekali lagi. Kabut tak berujung menutupi dirinya lagi, menghalangi dia untuk mengambil bahkan satu langkah ke depan. Bagaimana aku harus terus berjalan di jalan? Lin Ming merenung. Dia mencoba merasakan keberadaan dunia di sekitarnya. Pemahamannya tentang halaman-halaman emas juga menjadi semakin mendalam. Tapi, tanda lautan jiwa kelima itu seperti parit tak berujung yang menghalangi jalannya, sebuah penghalang yang tidak akan pernah bisa diatasinya. Sebagai Lin Ming jatuh ke kelambanan, tidak terlalu jauh darinya pada platform kuil lain, permesuri jiwa Seng Mei diam-diam bermeditasi. Gelombang cahaya biru langit dari grit dao terpancar darinya. Tapi, tanda lautan jiwa kelima masih belum menyalah. Untuk memahami prinsip-prinsip di atas platform kuil adalah proses yang sangat panjang. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan seseorang dalam seratus ribu dua ratus hari. Bahkan ada orang yang tinggal selama sepuluh tahun atau lebih pada suatu waktu. Bahkan untuk orang-orang seperti Lin Ming dan Seng Mei, ingin mengambil halaman emas di sini adalah tugas yang sangat sulit. Waktu berlalu sehari demi sehari. Lin Ming dan Seng Mei seperti patung, benar-benar tidak bergerak, kekuatan jiwa mereka telah mencapai tingkat yang luar biasa dalam. Bagi banyak orang, duduk di platform kuil dalam meditasi selama beberapa halusin hari akan melelahkan kekuatan jiwa mereka, tetapi bagi Lin Ming dan Seng Mei ini bukan masalah sama sekali. Ini karena mereka tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan hukum dunia di sini dan melestarikan kekuatan jiwa mereka. Pada saat yang sama, kemampuan pemulihan mereka luar biasa. Dalam aspek ini, Seng Mei jauh lebih kuat daripada Lin Ming. Lin Ming mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Seng Mei, tetapi karena ia memiliki Magic Cube, jiwanya memiliki kesamaan dengan jiwa abadi dan stabilitas jiwanya luar biasa. Betapa menakutkan, mereka sudah duduk di sana selama sepuluh bulan tanpa bergerak. Dari penampilannya, mereka bisa duduk di sana selama beberapa tahun tanpa masalah sama sekali. Menerangi lautan jiwa kelima sangat sulit dibandingkan, bahkan Sol Empress Seng Mei tidak akan merasa mudah. Itu Lin Ming juga terdampar di tanda lautan jiwa kelima. Tidak ada yang terjadi selama beberapa waktu. Meskipun bocah manusia ini kuat, kekuatannya terletak pada sistem pengumpulan esensi. Dalam mendapatkan pencerahan di atas platform kuil, tidak mungkin baginya untuk membandingkannya dengan Sol Empress. Aku pikir, permaisuri jiwa akan segera menyalakan tanda lautan jiwa kelima, seseorang diam-diam berbicara, takut mengganggu Seng Mei. Di platform kuil, Lin Ming masih berjuang dengan pikirannya. Di depannya adalah padang belantara yang luas di banjiri kabut yang tak berujung. Dia tidak bisa melihat di mana jalan itu. Dia berjalan sendiri. Di bawahnya adalah batu biru, persis seperti jalan batu biru yang pernah ia lewati di uji coba terakhir Jalan Asura. Setiap halaman emas terhubung dengan yang lain, tetapi makna sebenarnya semuanya sangat berbeda. Alasan pencerahan aku di sini begitu cepat pada awalnya adalah karena pengalaman halaman aku sebelumnya dan juga karena aku telah memahami arti sebenarnya dari dua halaman emas. Setelah memulai, kesulitan tiba-tiba meningkat. Latar belakang aku juga digunakan pada bagian pertama dari memahami prinsip-prinsip. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, sebuah suara bergema di telinganya. Eh, seseorang di sini mengukir karakter di atas batu. Lin Ming kaget. Suara ini jelas dari gadis kecil berpakaian merah yang selalu mengikutinya. Dia menoleh dan melihat bahwa di lautan kesadarannya, gadis kecil berpakaian merah itu duduk-duduk. Matanya cerah dan lebar dan dia berjuang untuk melihat menembus kabut di depan. Pupil matanya berkilau dengan cahaya aneh, seolah dia bisa melihat menembus kabut tebal. Apa katamu? Karakter ukiran seseorang. Jantung Lin Ming bertambah cepat. Dia tidak bertanya bagaimana gadis kecil ini muncul di dunia kesadarannya. Tampaknya selama sesuatu melibatkan kekuatan jiwa atau pikiran, tidak ada yang bisa menghalangi gadis kecil berpakaian merah ini. Yang paling ia pedulikan adalah bahwa di jalan batu biru ini, ada orang lain di sini yang tidak bisa dilihatnya. Ini jelas karena jalan di depannya ditutupi oleh kekuatan aneh. Lin Ming benar-benar tidak dapat melihat melalui sumber kekuatan ini, tetapi gadis kecil berpakaian merah itu asal-usulnya adalah sebuah teka-teki, membuat seseorang merasa keberadaannya tidak terbayangkan. Mem, ini bibi yang cantik. Dia menggunakan jarinya untuk menulis di batu biru. Seorang wanita. Lin Ming bingung. Siapa orang ini? Apa yang dia tulis? Lin Ming bertanya. Mata besar gadis kecil berpakaian merah itu melebar saat dia berkedip lagi dan lagi. Kemudian dia berbisik, mereka adalah karakter yang sangat kompleks aku tidak mengerti sama sekali. Tapi bibi ini, aku, merasa dia familiar. Gadis kecil berpakaian merah itu berkata, tenggelam dalam pikirannya. Jantung Lin Ming berdetak kencang, akrab. Dia tidak tahu status apa yang dimiliki gadis kecil berpakaian merah ini. Dan siapa wanita ini yang mengukir karakter? Mungkinkah mereka ibu dan anak? Dan karakter apa yang dipahat wanita itu? Bibi itu mulai menggambar. Ada arus air, orang, planet, orang di planet, bilah kecil rumput, tanah, api. Gadis kecil berpakaian merah itu berkata tanpa akhir. Gambar-gambar ini tidak terhubung sama sekali. Sebagai Lin Ming mendengar mereka, dia masih bingung. Karena itu, dia memutuskan untuk menenangkan pikirannya dan menggunakan matanya untuk melihat sekuat yang dia bisa mata pada batu biru di sisi jalan. Namun, saat dia menatap tanpa berkedip pada batu-batu biru ini, dia merasakan matanya sakit seolah-olah angin yang menggigit menerobosnya. Batu-batu biru memancarkan cahaya yang menusuk matanya seperti jarum emas yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming memiliki perasaan bahwa apa yang diukir wanita itu adalah hukum. Segala sesuatu di dalam langit dan bumi mengikuti hukum alam semesta hidup tidak terkecuali. Gadis kecil berpakaian merah berdiri di samping Lin Ming, sesekali berbicara. Lin Ming dengan tegas mengingat setiap kata yang dia katakan. Lin Ming terus menonton, selalu menonton. Meskipun matanya menjadi merah, dia tidak pernah rileks. Dan suatu hari, dia bisa melihat bayangan buram seseorang berdiri di samping batu biru. Rambut panjang, baju biru, orang ini memancarkan aura yang menakutkan. Ini memang seorang wanita, seorang wanita yang menyebabkan jantung Lin Ming berpacu. Rambutnya yang panjang terurai ke belakang seperti sungai waktu, membuat seseorang kehilangan diri dengan linglung hanya dengan melihatnya. Dia tidak dapat membedakan batas apa yang telah dicapai wanita ini. Dia hanya melihatnya diam-diam berjalan di sekitar batu-batu biru. Terkadang dia tenggelam dalam pikirannya, dan terkadang dia menundukkan kepalanya dan mengukir beberapa benda ke batu-batu biru. Seolah dia sedang menyelesaikan karya seni. Lin Ming menegang, tidak bisa bergerak. Dia dapat mengkonfirmasi bahwa wanita ini bukan hanya ilusi. Aura memancar darinya, yang tampak seperti aliran waktu tanpa akhir. Itu adalah perasaan yang sudah dikenalnya, perasaan yang dia rasakan di pengadilan terakhir dan di Tragik Deat Fali. Ini adalah aura mengerikan dari tahun-tahun yang tak berujung, yang berasal dari lebih dari 10 miliar tahun yang lalu. Dia tidak bisa mengikutinya juga tidak bisa merasakan titik dari mana asalnya. Ini adalah hantu yang tertinggal dari 10 miliar tahun yang lalu. Lin Ming berpikir keras. Aura ini telah dipertahankan sampai sekarang, bahkan setelah periode waktu yang membingungkan telah berlalu. Itu membuat Lin Ming merasa takut dan khawatir. Wanita macam apa ini? Mungkin, pemandangan yang dilihat gadis kecil berpakaian merah itu adalah tentang alam semesta mimpi akasik yang sedang dibentuk, dan gambar yang diukir wanita itu adalah hukum yang direkam di dunia ini. Ini adalah penjelasan terbaik yang bisa dia temukan. Bahkan mungkin bahwa wanita ini adalah orang yang telah menciptakan platform kuil pencerahan dari Valen God Mountain Rang. Namun, orang yang membuat platform kuil, bukankah orang itu yang menjadi pencipta kitab suci? Di alam mimpi, Lin Ming telah melihat pencipta kitab suci dua kali. Dia juga orang yang pernah bertarung dengan Master Jalan Asura di masa lalu. Meskipun Lin Ming hanya meliriknya, dia bisa memastikan bahwa orang ini adalah seorang pria. Apa yang sedang terjadi di sini? Lin Ming merasa pikirannya berubah kacau. Karakter dari 10 miliar tahun yang lalu dan hubungan mereka adalah teka-teki lengkap baginya. Dia tidak bisa membantu tetapi menoleh dan melihat gadis kecil berpakaian merah. Gadis kecil ini mungkin juga merupakan karakter yang ada 10 miliar tahun yang lalu. Jika tidak, mengapa dia merasa bahwa wanita ini akrab? Jika ini benar, maka peran apa yang dia mainkan di masa lalu? Kenapa dia tertidur begitu lama? Kenapa dia masih ada? Mengapa tidak ada aura yang kuat seperti tahun-tahun tak berujung yang berasal dari tubuhnya? Teka-teki yang tak terhitung jumlahnya mengalir di benaknya. Tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Dia melihat ke arah tangan wanita itu, mencoba melihat apa yang sedang dipahatnya. Namun, tulisan-tulisan itu bersinar dengan cahaya mistis, membuat Lin Ming tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pahatan apa ini? Lin Ming berpikir dengan cemas. Matanya tersengat kesakitan. Melihat cahaya ilahi ini seperti ditusuk dengan jarum. Ini berlanjut selama beberapa waktu. Mata Lin Ming berubah merah darah dia berada di batasnya. Melihat lurus pada rune yang diukir oleh karakter kuno yang tak ada bandingannya, ini adalah ujian ekstrim pada kekuatan jiwa Lin Ming. Pada saat berikutnya, tubuh Lin Ming bergetar dan darah mengalir dari matanya. Dia jatuh ke tanah, menopang dirinya sendiri sambil terus memperhatikan wanita itu menulis. Saudaraku, jangan lihat, matamu berdarah, jika kamu terus melihat matamu akan runtuh. Gadis kecil berpakaian merah panik ketika dia melihat penampilan mengerikan Lin Ming, dan saat dia panik dia mulai gagap lagi. Aku baik-baik saja. Lin Ming melambaikan tangannya, tidak peduli sama sekali tentang masalah dengan matanya. Tetapi, gadis kecil berpakaian merah khawatir tentang Lin Ming. Hati Lin Ming menghangat. Dia ingat bahwa gadis kecil itu berkata bahwa dia memiliki bau yang akrab dari dirinya, dan karena itulah dia melekat padanya. Sejak keluar dari betel-betel mimpi akasik, dia terus mengikutinya. Lin Ming menatap gadis kecil itu, cahaya lembut di matanya. Aku tidak tahu nama kamu, dan kamu mungkin juga tidak tahu. Apakah tidak apa-apa jika aku memanggilmu Ruby mulai sekarang? Gadis kecil itu memiringkan kepalanya, mengangguk, sepertinya sedikit bersemangat. Tentu, mem? Yah, Ruby, aku baik-baik saja. Lin Ming menggertakkan giginya, terus melihat tulisan wanita misterius itu. Dia memusatkan semua konsentrasinya pada apa yang ditulisnya, mengabaikan darah yang menetes dari matanya. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Perang antara orang-orang kudus dan manusia akan meletus hanya dalam beberapa lusin tahun lagi. Dia tidak bisa hanya menonton tanpa daya disela-sela karena segala sesuatu. dan semua orang yang dia sayangi dimusnahkan. Dan sekarang, dalam periode waktu yang singkat ini, meskipun dia bekerja sama dengan Seng Mei, dia takut dia tidak akan dapat memenuhi persyaratannya. Ini karena salah satu dari mereka adalah untuk membuatnya menemukan jalan untuk menumbuhkan hukum kehidupan kekal, dan bagi Lin Ming ini tidak mungkin, kecuali dia mempersembahkan Magic Cube. Jika demikian, maka yang bisa dilakukan Lin Ming adalah meningkatkan kekuatannya sejauh mungkin. Dia memiliki dugaan samar bahwa jika dia dapat menggabungkan sutra surgawi dan kitab suci bersama-sama, mencapai kesempurnaan di dalam dan di luar, secara bersamaan memupuk alam semesta tubuhnya dengan alam semesta dunia hingga batasnya, dia akan mampu mencapai yang tak terbayangkan, batas. Mungkin dengan ini dia akan dapat memiliki kekuatannya sendiri meningkat secara drastis dalam waktu singkat, cukup sehingga dia bisa membantu melawan bencana besar. Tentu saja, dia takut apa yang disebut periode waktu yang singkat ini kemungkinan jauh lebih dari beberapa lusin tahun. Meski begitu, Lin Ming harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan halaman emas. Jika Seng Mei mendapatkan halaman emas dari Valen God Mountain Rang maka tidak akan ada apapun untuk Lin Ming. Tetapi jika dia ingin mendapatkannya, dia bisa menggunakannya untuk menukar halaman emas lain dengan Seng Mei. Itu sama dengan mendapatkan dua. Lalu, Lin Ming akan memiliki empat halaman emas. Meskipun tidak mungkin bagi Lin Ming untuk memahami keseluruhan kitab suci melalui empat halaman emas saja, harapannya akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia mengepalkan giginya, tidak mengedipkan matanya bahkan saat dia melampaui kekuatan jiwanya. Pada saat ini, di dunia luar, tubuh Lin Ming juga mengalami respons yang parah. Itu Lin Mu, matanya berdarah. Beberapa orang memperhatikan situasi Lin Ming dan kehilangan kata-kata. Banyak seniman bela diri akan menggunakan kekuatan jiwa mereka secara berlebihan ketika mereka mencoba untuk memahami prinsip-prinsip, dan mereka akan pucat dan dipaksa untuk mundur. Tapi Lin Ming ini bertahan sampai dia berdarah dari mata ini adalah pertama kalinya mereka mendengar ada yang sampai sejauh ini. Kekuatan jiwanya tidak stabil seolah-olah dia menghabiskan banyak energi. Dia jelas menggambarkan kekuatan jiwanya. Aku tidak dapat berkata-kata. Jika dia tidak mundur sekarang dan terus melanjutkan dengan paksa, apakah ada artinya? Memegang prinsip-prinsip pada platform kuil hanyalah sesuatu yang dicoba semua orang tidak ada harapan untuk benar-benar tercerahkan. Di Valen God Mountain Rang ini, sudah bertahun-tahun tak terhitung sejak seseorang memahami sesuatu. Bahkan beberapa dewa sejati dunia jiwa datang ke sini selama masa muda mereka tetapi kembali tanpa manfaat, namun bocah manusia ini sebenarnya mendorong dirinya sejauh ini. Sepertinya dia benar-benar idiot. Seseorang berkata dengan ekspresi geli, senang. Sebenarnya, bagi banyak orang, bahkan seseorang seperti permaisuri jiwa Seng Mei akan menemukan hampir mustahil untuk mendapatkan halaman emas dari Valen God Mountain Rang. Baik atau buruk, Seng Mei masih memiliki harapan. Setidaknya, salah satu penggemar beratnya seperti Jadeli Festone yakin dia akan berhasil. Dia berdarah dari hidung sekarang. Beberapa orang saling melirik dengan cemas dan beberapa orang tertawa. Banyak dari mereka memiliki senyum Saden Frude. Tidak hanya mereka diusir oleh Lin Ming, mereka juga cemburu padanya. Latar belakang mereka adalah ras nomor satu di alam semesta, Spiritas. Namun, mereka tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Ini membuat mereka merasa tidak nyaman di hati mereka. Tapi sekarang ketika mereka melihat Lin Ming berakhir seperti ini, mereka merasa jauh lebih baik seolah-olah mereka telah melampiaskan frustrasi mereka. Bagaimana mungkin manusia biasa berpikir untuk mendapatkan warisan ras jiwa mereka? Dia hanya menyalakan tanda laut jiwa keempat, tetapi untuk sepenuhnya memahami prinsip-prinsip platform kuil kita harus menerangi tujuh tanda laut jiwa. Perbedaannya luar biasa. Apakah dia benar-benar berpikir dia dapat mencapai pencerahan total dalam sekali jalan? Aku pikir bocah ini mungkin sudah gila. Beberapa orang tertawa. Mereka melihat Lin Ming dan kemudian menatap Seng Mei. Seng Mei masih setenang sebelumnya. Alis rampingnya hanya sedikit didorong bersama, tetapi untuk Lin Ming, ia telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Selain itu, seiring waktu Berlalu dan Seng Mei menerangi lebih banyak tanda lautan jiwa, perbedaan itu hanya akan meningkat. Mungkin Lin Ming bahkan tidak bisa menerangi tanda lautan jiwa kelima. . . . . bibi yang cantik sedang menggambar ikan. Kirby tiba-tiba berkata, setiap kali dia melihat wanita misterius itu menggambar sesuatu, dia bisa mengatakan apa yang dia lihat. Kirby melihat semua ini dengan mudah, seolah dia melihat seseorang menggambar garis di pasir. Adapun Lin Ming, dia tidak bisa melihat apapun tidak peduli seberapa banyak dia berjuang. Ikan, sungai, ritme dao. Lin Ming merasa seolah-olah tangan wanita misterius itu telah didorong ke sungai waktu yang tak terbatas. Mustahil baginya untuk melihatnya dengan jelas. Dia bertahan melewati batas kemampuannya. Matanya berlumuran darah dan dia hampir menjadi buta. Wanita misterius itu dengan ringan melangkah seperti Dewi Surgawi. Dia duduk di atas batu biru, setiap gerakan dan setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan aura dan ritme hukum. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Rambutnya yang panjang dan tak berujung menjuntai seperti tirai malam, menyembunyikan penampilannya, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk melihatnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia berdiri dan mulai menggambar lagi. Dia menggambar. Ruby berkata, tidak peduli apa yang dilakukan wanita misterius itu, tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk melihatnya. Mata, bidang visi Lin Ming sudah berubah merah sosok wanita misterius itu kabur di matanya. Lalu, wanita misterius itu berbalik dan melirik Lin Ming. Tubuh Lin Ming bergetar dia memuntahkan setegup darah. Dia jatuh berlutut, merasakan panas yang tak tertandingi di antara kedua matanya. Mata, Lin Ming menggertakkan giginya dan menggigit bibirnya sampai berdarah. Bahkan kesadarannya tampak buram. Tetapi, dia memanggil ampas terakhir dari kekuatannya dan menyaksikan batu biru di bawah tangan wanita itu. Dia samar-samar bisa merasakan kesuksesan itu tidak terlalu jauh. Selama dia bisa bertahan sedikit lebih lama, akan ada kejelasan. Namun, yang mengkhawatirkan Lin Ming adalah bahwa pada saat ini ia tidak bisa lagi melihat apapun. Semua yang ada di matanya berwarna merah darah. Dia mendekati ketidaksadaran. Tapi ketika dia hampir jatuh, dia tidak tahu mengapa, tetapi dalam bidang penglihatannya, dia samar-samar bisa melihat mata. Sebaliknya, harus dikatakan bahwa mata ini adalah gambar yang secara langsung menanamkan dirinya ke dalam pikirannya, didorong ke sana tanpa melewati kedua matanya sendiri. Lin Ming bisa merasakan sakit yang menyakitkan di antara alisnya. Samar-samar, itu seperti sedikit cahaya bintang berkumpul di ruang ini, konvergen menuju titik antara alis Lin Ming. Ham, ham, ham. Dunia bergetar. Dunia kesadaran ini tampak hancur berkeping-keping dan cahaya bintang yang tak berujung jatuh. Di langit, sembilan bintang muncul tinggi di udara, semuanya terbakar seperti matahari yang terik. Cahaya bintang yang tak terbatas jatuh seperti sungai bintang. Lin Ming mengalami sakit kepala yang membelah, seolah-olah kepalanya akan dengan paksa dipotong oleh cahaya bintang ini. Ini adalah. Lin Ming jelas merasa bahwa di antara alisnya, ada panas yang membakar yang terasa seperti itu akan melelehkan tengkoraknya. Tapi cahaya bintang tak berujung berkumpul di sana, perlahan membentuk Istana Dao. Mata Daefik, Daefik Ai Dao Palace. Hati Lin Ming bergetar. Dari sembilan bintang Istana Dao, ini adalah Istana Mata Surgawi Mata. Istana Dao ini tidak memiliki kekuatan serangan spesifik, tetapi begitu dibuka, itu akan secara langsung meningkatkan rasa ilahi seniman bela diri, sehingga mereka dapat memata-matai rahasia surga dan melihat melalui misteri yang tak terbatas. Aku sebenarnya tidak sengaja membuka Istana Dao. Lin Ming bergumam, terengah-engah. Keningnya berlumuran darah, tetapi di dalam darah tebal ini, mata mistik tampak berkedip. Sebelumnya, ketika Lin Ming membuka Purple Temple Dao Palace, Heavenly Retribution Dao Palace, dan Extreme Polar Dao Palace, ia mengandalkan mengumpulkan berbagai obat roh untuk mencapai prestasi itu, tapi kali ini dalam membuka Daefik Ai Dao Palace, Lin Ming hanya mengandalkan kekuatan dan akumulasi sendiri untuk membukanya dengan paksa. 1850